9 Domain God Emperor Season 4, Pembunuh Berdarah Dingin Setengah bulan kemudian, mereka kembali ke keluarga Qin di kota Boulder dan pergi ke kota Nanhai bersama keluarga Qin. Tuan tua Qin, pasangan tua, dan Qin Feng tetap tinggal. Ayah, beberapa kesulitan akan berlalu. Ketika putramu tumbuh dewasa, kamu akan mendapatkan kembali semua yang hilang darimu. Semua yang kamu inginkan akan menjadi kenyataan. Sebelum pergi, Qin Quan berdiri di samping Qin Feng. Ayah, tidak apa-apa. Jika ada sesuatu, itu sudah dilakukan sejak lama. Tidak akan memakan waktu lama. Kamu sangat luar biasa, tetapi kamu harus lebih berhati-hati. Jangan memaksakan diri ke dalam bahaya. Qin Feng menepuk pundak Qin Chuan. En, aku mengerti. Ayah, ayo pergi. Qin Chuan mengungkapkan senyum percaya diri dan cerah. Qin Feng juga tersenyum, senyum yang sangat bahagia. Setelah kembali ke kota Nanhai, keluarga Qin tetap menjalankan bisnis keluarga Qin. Ada cukup ruang di sini. Bahkan jika ada dua kali lebih banyak orang, masih ada ruang. Di antara generasi ketiga, Qin Hai, Qin Jiang, dan Qin He sudah tidak muda lagi. Qin He sudah menikah, dan Qin Jiang sudah cukup umur. Namun, belum ada kandidat yang cocok. Sekarang keluarga Qin memiliki pijakan di kota Nanhai, Qin Chuan memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan Qin He dan yang lainnya memiliki pijakan di sana. Tapi sekarang, keluarga Qin perlu memperluas bisnis mereka. Bisnis keluarga Qin jauh lebih besar dari sebelumnya. Untung keluarga Qin pindah ke sini. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki cukup tenaga kerja. Sekarang, keluarga Qin benar-benar membuat orang mengagumi mereka. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa masa depan Qin Chuan tidak terbatas. Selain itu, Qin Chuan memiliki tunangan yang kuat. Su He, Old Sun, dan Baby Sun benar-benar terintegrasi ke dalam keluarga Qin. Qin Chuan memperlakukan mereka seperti keluarga. Gadis kecil itu bahkan lebih menyenangkan. Qin Chuan memeriksa kultifasi Baby Sun dan juga kemajuan Su He. Kadang-kadang, akan ada beberapa kontak fisik. Baby Sun hanyalah seorang anak berusia 4 atau 5 tahun, jadi itu sangat wajar. Dia bahkan memeluk dan menciumnya. Tapi Su He berbeda. Dia sangat cantik, wanita dewasa dengan tubuh panas. Kecantikannya sangat pendiam. Itu adalah jenis kecantikan tanpa jejak kemewahan. Itu adalah perasaan yang tenang dan jauh. Qin Chuan merasa sangat aneh bahwa dia memiliki temperamen seperti ini. Ketenangan dan ketenangan semacam itu sangat menarik. Kalau tidak, bahkan Yun Lanyu tidak akan bisa mengendalikan dirinya dari menginginkannya. Ketika Qin Chuan memberi makan gerakannya, dia tidak mengontrol kekuatannya dengan baik dan hampir menjatuhkannya. Dia buru-buru menggunakan World Crossing Step untuk menangkapnya. Kakak Su, maaf, aku ketinggalan. Qin Chuan memegangi pinggangnya dan berkata dengan cemas. Su He berada di pelukan Qin Chuan, dan Ki serta darahnya tidak stabil. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat mata Qin Chuan yang jernih dan khawatir, dia sedikit bingung, dan Ki serta darahnya menjadi semakin tidak stabil. Aroma segar dan maskulin menyerang inderanya. Dia sudah melupakan kata, Ria, tetapi sekarang dia menyadari bahwa sangat baik memiliki bahu untuk bersandar. Dia adalah seorang wanita dengan kehidupan yang pahit. Jika dia tidak bertemu Qin Chuan, nasibnya akan semakin sulit. Orang harus puas dengan apa yang mereka miliki, dan dia sangat puas dengan apa yang dia miliki. Dia sangat berterima kasih kepada Qin Chuan. Saya akan baik-baik saja. Su He mengungkapkan senyum tipis dan berdiri. Aroma samar juga menjadi lebih ringan saat Su He berdiri. Qin Chuan tersenyum. Saudari Su, saya akan membuka pusat medis di kota Nanhai. Ketika saatnya tiba, Anda bisa datang. Kata Qin Chuan setelah berpikir sejenak. Su He sebelumnya belajar kedokteran dengan Qin Chuan. Meskipun Qin Chuan membuka pusat medis di kota Nanhai, dia tidak ingin tinggal di sini selamanya. Jadi ketika pusat medis membutuhkan seseorang untuk mengambil alih, dia memikirkan Su He. Mata Su He berbinar. Bisakah saya? Tentu saja, kamu harus belajar kedokteran dengan baik. Selama kamu belajar, aku akan mengajarimu semua yang aku tahu. Qin Chuan tersenyum. Kami tidak berhubungan. Mengapa kamu begitu baik padaku? Dia benar-benar tidak tahu mengapa Qin Chuan begitu baik padanya dan keluarganya. Faktanya, dia mengira bahwa Qin Chuan mungkin menyukai kecantikannya. Karena selain itu, dia pikir tidak ada yang lain. Apakah aku perlu alasan? Qin Chuan tersenyum. Ya, aku ingin tahu bagaimana aku bisa membayarmu. Su He menggigit bibirnya dan sepertinya telah mengambil keputusan. Jangan terlalu banyak berpikir. Terkadang, tidak ada alasan. Aku menyukaimu. Aku menyukai gadis kecil itu. Apa itu tidak cukup? Qin Chuan tersenyum. Nyatanya, dia tidak perlu berterima kasih kepada Old Sun atas warisan murid Dewa Emas. Ini adalah bisnis. Jika dia tidak membelinya, orang lain bisa membelinya dengan harga lebih murah. Ini bukan hadiah, jadi Qin Chuan tidak merasa berhutang. Ketika Su He mendengar Qin Chuan mengatakan bahwa dia menyukainya dan gadis kecil itu, dia sedikit tersipu. Ada sedikit tekad di matanya saat dia melihat ke arah Qin Chuan dan berkata, Aku tidak punya apa-apa selain tubuh ini. Su He tidak mengatakannya dengan jelas, tapi artinya sebenarnya sangat jelas. Qin Chuan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kakak Su, jika aku adalah orang seperti itu, menurutmu apakah aku tidak akan menyentuhmu hari ini? Kamu sangat cantik. Sejujurnya, semua pria tertarik padamu. Anda tidak memiliki perasaan apapun untuk saya. Saya paling bisa merasakannya, saya bersyukur. Jika saya menyentuh Anda, apa yang akan Anda pikirkan? Bahkan jika Anda bersedia, menurut Anda apakah kita masih bisa bergaul seperti ini? Jika suatu hari aku benar-benar menyentuhmu, aku pasti akan menikahimu. Su He tercengang dan menatap Qin Chuan dengan tatapan kosong. Bukannya marah, dia malah tersenyum. Senyumnya sangat santai, seolah-olah beban besar telah dihilangkan. Terima kasih, Qin Chuan. Su He berkata dengan serius. Qin Chuan juga tersenyum. Pada saat ini, Su He dengan lembut mencium wajah Qin Chuan. Jangan terlalu banyak berpikir. Bukan itu yang kamu pikirkan. Setelah mengatakan itu, Su He pergi. Butuh waktu lama bagi Qin Chuan untuk kembali sadar. Perasaan lembut dan wewangian hampir membuatnya kehilangan dirinya. Dia benar-benar perawan, dan Su He adalah wanita yang sangat menawan. Menggelengkan kepalanya, Qin Chuan meninggalkan keluarga Qin dan pergi ke Imperial Dining Hall. Dia sudah lama tidak bertemu Permaisuri Kian, dan dia sangat merindukannya. Dia tidak bisa menahan diri ketika berbicara tentang wanita yang menawan secara alami ini. Permaisuri Kian seperti cangkir hisap yang kuat, membuat Qin Chuan tidak bisa melupakannya bahkan jika dia mau. Berjalan ke Imperial Dining Hall, bisnis masih berkembang pesat. Seorang pelayan cantik melihat Qin Chuan dan masuk sambil tersenyum. Bos ada di atas. Terima kasih, kakak. Qin Chuan tersenyum dan kemudian berjalan ke atap. Permaisuri Kian juga sudah lama tidak melihat Qin Chuan. Dia akan memikirkan pria kecil itu dari waktu ke waktu. Dia sangat jahat, tetapi ketika dia memikirkan segalanya di masa lalu, dia merasa sangat bahagia dan bernostalgia. Mendengar langkah kaki yang familiar, wajah Permaisuri Kian berseri-seri. Kemudian, dia membuka pintu dan melihat Qin Chuan berjalan. Kapan kamu kembali? Ada sedikit kejutan dalam nada bicaranya. Itu sangat jelas dan alami, membuat orang merasa hangat dan nyaman. Aku baru saja kembali, dan sekarang aku di sini untuk menemuimu, saudari. Qin Chuan memandang Permaisuri Kian. Kecantikannya tetap anggun, menawan dan pendiam, berpadu sempurna dengan auranya yang bermartabat. Bahkan jika wanita biasa tidak secantik Chu Si King Zu, wanita menggoda seperti ini bahkan lebih fatal dan tak tertahankan. Sementara itu, Chu Si King Zu mengeluarkan perasaan yang samar-samar terlihat, seolah-olah dia adalah gunung yang tinggi. Itu semacam perasaan dunia lain dan dunia lain, membuat orang merasa tidak berdaya untuk mengendalikannya, seolah-olah dia di luar jangkauan. Oleh karena itu, kecantikan tiada taraf seperti Permaisuri Kian bisa membuat orang biasa kehilangan jiwanya, dan bahkan bisa membuat pria jatuh cinta padanya. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu sangat merindukanku. Permaisuri Kian tersenyum dan berjalan ke kamar bersama Qin Chuan. Aku sungguh merindukanmu. Terpisah satu hari terasa seperti tiga musim gugur, terpisah tiga hari terasa seperti sembilan tahun. Saya tidak berharap bahwa saya akan pergi selama sembilan puluh tahun. Saya tidak bisa tidur karena pikiran saya dipenuhi dengan sosok cantik Nonakian. Aku masih terus mondar-mandir. Nonakian dalam mimpiku masih yang terbaik, telanjang. Kincuan dalam suasana hati yang baik. Menggoda dan Permaisuri Kian adalah hal yang sangat baik baginya. Kamu cabul, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu. Permaisuri Kian meludahi Kincuan. Seiring bertambahnya usia Kincuan, dia menyadari bahwa pengendalian dirinya semakin buruk. Misalnya, saat ini, dia ingin langsung melepaskan sifat kebinatangannya. Aku sangat pendiam. Bahkan dalam mimpiku, aku masih sangat pendiam. Nonakian, kamu sangat bersemangat. Kamu seperti ksatria pemberani yang menunggangiku. Berhenti, berhenti. Jangan katakan lagi. Kamu benar-benar berengsek. Permaisuri Kian memberi Kincuan tatapan menawan dan berkata dengan kesal. Dia tidak marah. Sejak dia mengenalnya, dia hampir tidak pernah mengatakan kata-kata kotor ketika mereka bertemu. Kita sudah lama tidak bertemu, dan aku sangat merindukanmu. Bukankah seharusnya kau mengungkapkannya padaku? Kincuan merasa bahwa bersama Permaisuri Kian adalah waktu yang paling santai dan menyenangkan. Itu adalah dampak luar biasa yang tak terlukiskan pada jiwanya. Permaisuri Kian memandang Kincuan dengan tenang. Matanya yang indah, yang sehitam bintang, membuat Kincuan merasa malu, dan wajahnya sedikit memerah. Tepat ketika Kincuan tidak tahan lagi dan mengelak, Permaisuri Kian benar-benar memeluk lehernya, dan bibir ceri seksinya dengan lembut mematuk wajah Kincuan. Sebelum Kincuan bisa bangun, Permaisuri Kian mundur dengan wajah merah. Nah, kamu cabul kecil, kamu telah menggoda sepanjang hari. Apakah kamu puas sekarang? Suaranya yang pemalu dan menyenangkan penuh daya tarik. Wajahnya yang bermartabat sedikit panas saat ini, dan sosoknya yang mempesona membuat Kincuan memikirkan beberapa kesalahpahaman yang telah terjadi di masa lalu, dan hatinya membara. Kincuan berpikir untuk dicium oleh dua wanita pada hari ini, dan untuk sesaat, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Suhe menciumnya bisa dimaafkan, dan itu adalah kombinasi dari rasa terima kasih dan kasih sayang. Tapi bagaimana dengan Permaisuri Kian, dan penampilannya saat ini, dia dilahirkan untuk menggoda, tetapi Kincuan tahu bahwa dia menjaga kesuciannya, tetapi mengapa dia melakukan itu? Apakah dia menyukainya? Kincuan sendiri tidak percaya. Puas, puas, sangat puas. Jika itu ciuman, itu akan lebih memuaskan. Kincuan tertawa. Dia benar-benar hanya bercanda sebelumnya, karena dia tahu bahwa Permaisuri Kian tidak akan mengambil inisiatif untuk menciumnya bahkan jika itu adalah kompensasinya. Kincuan tidak tahu apakah dia harus bahagia sekarang. Dia tahu bahwa dia tidak yakin, dan dia tidak tahu kemana dia akan pergi di masa depan. Dia takut jatuh terlalu dalam, dan kata, cinta, akan menyakiti orang dan jiwa. Sebagai pria dengan dua kehidupan, bagaimana dia bisa begitu pemalu? Biarkan alam mengambil jalannya, perjuangkan apa yang harus diperjuangkan, dan jangan berikan penyesalan pada dirinya sendiri, jangan berikan penyesalan pada keluarganya, dan jangan berikan penyesalan pada orang-orang di sekitarnya. Setelah memikirkannya, Kincuan merasa jauh lebih santai. Dengan hati yang murni, semuanya diputuskan di dalam hatinya. Kincuan, apa rencanamu untuk masa depan? Setelah permaisu Rikian dan Kincuan duduk, mereka minum teh dan mengobrol. Pemandangan dari sini adalah yang terbaik, dan dia bisa melihat sejumlah kecil orang di bawah, dan dia juga bisa melihat atap di sekitarnya. Melihat kekejauhan dari tempat yang tinggi, Kincuan merasa bangga. Perasaan berdiri di tempat tinggi dan berdiri di tempat rendah benar-benar berbeda. Di masa depan, aku harus keluar dan melihat dunia. Dikatakan bahwa dunia ini luas dan tak terbatas, dan akan sangat bagus jika aku bisa berkeliling dunia. Kincuan merasa ide ini bisa diwujudkan. Dalam kehidupan ini, dia memiliki banyak hal, dan dia percaya diri. Bab 32 Permaisu Rikian merasa sangat bertentangan. Dia bahkan tidak bisa menempatkan Kincuan dalam pikirannya. Perlakukan dia sebagai adik laki-laki, atau sebagai seseorang yang seumuran. Dia sangat buruk. Dia muda dan dewasa, tidak seperti anak muda lainnya. Bakatnya luar biasa, dan dia jelas merupakan sosok yang berpengaruh di South Sea City. Saya merasa sedikit senang saat melihatnya, dan saya suka penampilannya. Apa mungkin aku menyukainya? Permaisu Rikian dikejutkan oleh pikirannya sendiri. Dia jauh lebih tua darinya, dan itu tidak cocok. Jika kita berdua bisa menjadi Grandmaster Seni Beladiri di masa depan, perbedaan usia ini bukan apa-apa. Tidak ada masalah baginya untuk menjadi Grandmaster Seni Beladiri. Bahkan menjadi Grandmaster Seni Beladiri hanya membutuhkan sedikit waktu. Tapi bagaimana dengan saya? Sangat sulit untuk menjadi Grandmaster Seni Beladiri. Jika saya menjadi Grandmaster Seni Beladiri dalam beberapa dekade, saya sudah tua saat itu. Jika saya menjadi Grandmaster Seni Beladiri dalam 5 tahun. Kincuan tidak tahu apa yang dipikirkan Permaisu Rikian. Dia saat ini sibuk mempersiapkan untuk membuka toko medis. Toko itu terletak di samping toko bisnis Kinklan. Dia membuka toko medis untuk mengumpulkan pahala. Menyelamatkan orang dan menjadi mak comblang adalah cara tercepat untuk mengumpulkan pahala. Pahala tidak berbentuk, tetapi itu benar-benar ada. Ketika pahala mencapai tingkat tertentu, itu akan membuka dunia dalam tubuh dan membentuk kiabadi. Beberapa orang terlahir dengan merit immortal body. Orang-orang ini biasanya lahir setelah orang-orang terkenal. Hanya setelah orang terkenal memiliki kesempatan tertentu untuk memiliki tubuh merit. Misalnya, setelah menjadi dokter jenius, wajar jika mereka mempraktikan kedokteran untuk membantu masyarakat. Dalam kehidupan ini, Kinklan bersiap untuk mulai mengumpulkan pahala secepat mungkin. Begitu dia membuka dunia jasa di tubuhnya, manfaatnya akan sangat besar. Toko medis Kinklan disebut Sekte Obat Beladiri. Pikirannya sangat rumit ketika dia menemukan nama ini. Jika dia tidak salah menebak, maka adik laki-lakinya itu seharusnya adalah master sekte dari Sekte Pengobatan Beladiri Domain Suan. Ini adalah alam biasa. Saya bertanya-tanya apakah Sekte Obat Beladiri ini akan menggantikan Sekte Obat Beladiri Domain Suan suatu hari nanti. Sekte Obat Beladiri dibuka secara diam-diam dan tanpa memberi tahu siapapun. Selain itu, hanya buka setengah hari dan buka pada sore hari. Kota Changklaut, Klan Yun Kepala Keluarga Yun dalam suasana hati yang buruk sejak dia kembali, dan ada simpul di hatinya. Namun, Chu Sikingsu telah ikut campur, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, Chu Sikingsu adalah tetua dari Sekte Awan Abadi, dan dia bahkan memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi master sekte. Sekte Awan Abadi adalah sekte terbesar di prefektur Suiksi, dan menguasai seluruh prefektur. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa Sekte Awan Abadi memiliki pendukung misterius yang bahkan dinasti Matahari Phoenix tidak mampu untuk menyinggung. Anak laki-laki ini adalah laki-laki Chu Sikingsu. Faktanya, dia tidak percaya. Dia telah menanyakan tentang berita selama periode ini. Keluarga Yun adalah salah satu dari tiga keluarga besar di kota Changyun. Dia benar-benar menemukan sesuatu. Misalnya, Kincuan sama sekali bukan tunangan Chu Sikingsu. Kali ini, Patriark Yun bahkan lebih tidak mampu menelan kemarahan ini. Dia tidak bisa secara terbuka berurusan dengan Kincuan. Bahkan jika dia mengetahui bahwa Kincuan bukan tunangan Cusi, dia masih tidak bisa bergerak dengan berani. Putranya meninggal begitu saja. Dia merasa dirugikan. Jika dia tidak bisa melakukannya secara terbuka, dia masih bisa melakukannya dalam kegelapan. Selama dia melakukannya dengan bersih, semuanya akan baik-baik saja. Awan 5. Kepala keluarga, seorang pria parubaya yang halus berdiri dengan hormat di depan Patriark Yun. Dia tidak terlalu tinggi dan terlihat sangat biasa. Cloud Five, apakah kamu takut mati? Patriark Yun bertanya dengan lembut. Aku tidak takut. Cloud Five meninggal 20 tahun yang lalu. Sudah layak untuk bisa hidup sampai sekarang, kata Cloud Five dengan tenang. Aku ingin kamu melakukan sesuatu, sesuatu yang pasti akan membunuhmu. Apakah kamu bersedia melakukannya? Patriark Yun memandang Cloud Five. Ya, Patriark, tolong katakan, Cloud Five pasti akan melakukannya. Cloud Five masih sangat tenang. Patriark Yun sedikit mengangguk. Jenis kultivasi yang tidak berubah dalam hidup dan mati ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Cloud Five adalah kematian dari keluarga Yun. Bahkan di keluarga Yun, tidak lebih dari tiga orang yang mengetahui keberadaan mereka. Biasanya, mereka makan dan berpakaian bagus dan tidak kekurangan kecantikan. Dapat dikatakan bahwa mereka menjalani kehidupan yang seperti surga di bumi. Mereka menikmati semua kesenangan dunia dan memenuhi semua persyaratan yang dapat mereka capai. Namun, hanya ada satu syarat, dan itu adalah kesetiaan mutlak kepada Patriark. Mereka bekerja untuk Patriark dengan segala cara, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Pergi ke kota Nanhai dan bunuh Kinchuan. Apakah kamu berhasil atau gagal? Kamu harus menghilang. Jangan khawatirkan istri dan anakmu. Patriark Yun kemudian menyerahkan sepucuk surat kepada Cloud Five. Di atasnya ada informasi dan potret Kinchuan. Detsuan berbeda dari pembunuh. Detsuan sebenarnya sangat mirip dengan orang normal, sedangkan pembunuh berdarah dingin dan tidak berperasaan. Sampai batas tertentu, menjadi kematian itu mudah. Selama Anda memiliki tekad untuk mati dan kesetiaan mutlak, Anda bisa menjadi pembunuh yang kuat. Manusia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Para pembunuh menempuh jalan untuk memutuskan emosi dan keinginan mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi dewa kematian tertinggi. Pejuang kematian hanya perlu memiliki keinginan untuk mati. Karena manusia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan, mereka memiliki banyak kelemahan. Selama seseorang dapat memahami kelemahan fatal mereka, baik itu uang, keluarga, atau bahkan wanita cantik, mereka dapat membuat pihak lain tunduk dengan patuh kepada mereka. Cloud Five dimengerti. Saya berjanji untuk menyelesaikan misi. Patriark Yun melihat Cloud Five pergi dan sedikit menghela nafas. Dia kemudian memanggil orang lain. Yunying, kepala keluarga. Itu adalah orang berjubah hitam. Sulit untuk mengatakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Dia memiliki tubuh yang proporsional, tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek. Berdiri di bawah bayang-bayang ruangan, seseorang dapat dengan mudah merindukannya jika tidak melihat dari dekat. Pergi dan ikuti Cloud Five. Apakah dia berhasil atau gagal? Dia harus mati, kata Patriark Yun. Ya. Anak beruang emas bumi telah masuk dan keluar dari bisnis keluarga Kin. Hal kecil itu sangat lucu. Kincuan memiliki koneksi telepati dengannya dan menyuruhnya untuk tidak menyerang orang. Kin Hai dan tiga generasi lainnya tidak melakukan apa-apa. Mereka menghabiskan setengah hari berkultivasi dan sisanya membantu Kin King dengan bisnis keluarga Kin. Suhae dan Kincuan berada di pusat medis. Itu baru saja dibuka, dan tidak ada pasien, jadi Kincuan masih mengajar pengobatan Suhae. Suhae tidak memiliki murid emas Kincuan, jadi dia harus mempelajari semuanya sedikit demi sedikit. Tidak ada jalan pintas, tapi dia pekerja keras. Nyatanya, Suhae tidak tahu mengapa Kincuan hanya mengajarkan obatnya. Kincuan juga tidak memberi tahunya. Itu karena dia memiliki tiga tangan terampil. Inilah yang dilihat Kincuan ketika murid emasnya menerobos ke tingkat kedua. Mantan Master Kincuan adalah tiga tangan terampil, dan dia memiliki prestasi tinggi dalam kedokteran. Tentu saja, tiga tangan terampil tuannya selalu dikenal. Tiga tangan terampil Suhae terlihat oleh Kincuan dengan murid emasnya. Pada saat itu, Kincuan memutuskan untuk membiarkan Suhae menjadi seorang dokter. Tiga tangan terampil pada dasarnya tidak akan membuat kesalahan dalam mendiagnosis suatu penyakit. Tiga tangan terampil dapat meramu obat ke tingkat yang membuat dokter lain kagum. Tiga tangan terampil memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam meramu pil. Selain itu, tiga tangan terampil sangat cepat, sehingga disebut tiga tangan terampil. Kemajuan Suhae dalam pengobatan tidak mengecewakan Kincuan. Dia sering mengejutkan Kincuan. Dalam beberapa hari berikutnya, orang mulai berdatangan ke dokter satu per satu. Ketika Kincuan menemui dokter, Suhae ada di sisinya. Kata Kincuan sambil menonton, Suhae memiliki ingatan yang baik. Dia telah membaca buku-buku medis selama ini. Dokter Kin, saya tidak bisa melakukannya lagi. Wanita saya akan melahirkan. Saat Kincuan sedang menjelaskan obat kepada Suhae, sekelompok orang tiba-tiba masuk. Pria muda yang memimpin itu berkata dengan cemas. Sekelompok orang membawa seorang wanita. Saat ini, celana wanita itu berdarah. Kincuan sakit kepala, tapi itu masalah hidup dan mati. Suhae, ambil tirai untuk menutupinya. Dokter, saat ini tidak perlu. Lebih penting menyelamatkan nyawanya. Suhae dengan cepat mengambil tirai untuk menutupi tubuh bagian bawah wanita itu. Kincuan menggunakan murid emasnya. Dia kaget saat melihatnya. Posisi anak itu terbalik. Agar bisa melahirkan secara alami, Janin harus dalam posisi yang tepat. Dia mengeluarkan jarum emas dan memasukkan tiga jarum ke dalam peti. Kemudian, dia mengeluarkan tiga jarum dan memasukkannya ke dalam perut untuk mencegah Janin mati di dalam perut. Wanita itu menjerit kesakitan. Kincuan, tendang, suara Suhae bergetar. Dia juga ibu dari seorang anak. Semua orang tahu apa artinya. Wajah dan iu menjadi pucat. Beberapa wanita menangis dan meminta Kincuan untuk menyelamatkan anak dan ibunya. Diam, diam. Kata Kincuan dan memasukkan tiga jarum ke perut wanita itu. Lima jarum pengembangan kecil. Dia mengulurkan tangan dan menyikat beberapa jarum emas. Jarum emas yang setipis rambut sapi berputar dengan cepat. Gumpalan kebenaran yang menakjubkan memasuki tubuh wanita itu melalui jarum emas. Melalui pupil emas, Awe Inspiring Riteusnes dengan lembut melilit Janin dan perlahan berputar. Kincuan memutarnya sedikit demi sedikit. Saat Janin berada pada posisi yang tepat, ia menarik nafas. Secara alami, langkah selanjutnya jauh lebih mulus. Tangisan bayi bernada tinggi membuat semua orang menghela nafas lega. Dokter yang saleh, kamu benar-benar dokter yang saleh. Dan iu membungkuk pada Kincuan dengan rasa terima kasih. Tiba-tiba, pikiran yang sangat berbahaya ditransmisikan ke Kincuan. Ekspresi Kincuan berubah. Salah satu orang yang datang bersama Dan iu memegang belati dan menikam Kincuan. Kecepatan itu, sudut itu, dan serangan tanpa suara itu. Selain itu, orang itu sebenarnya adalah Master Marsial Dao, setidaknya Master Marsial Dao tingkat menengah. Uff. Sosok Kincuan bergerak sedikit, dan belati itu langsung menembus jantungnya, hampir menembusnya. Tinju macan tutul, raungan gemuruh macan tutul. Bang. Orang itu memandang Kincuan dengan jijik dan bertukar pukulan dengan Kincuan, mengirim Kincuan ke halaman perusahaan bisnis Kinclan. Dia kemudian mengeluarkan belati. Darah segar menyembur keluar, dan wajah Kincuan menjadi pucat. Sebelumnya, dia hanya berhasil menghindari pukulan fatal di jantungnya, sehingga jantungnya tidak langsung ditembus. Anak beruang emas bumi yang sedang berjemur di halaman berlari ketika melihat Kincuan. Mengaum, mengaum. Anak beruang emas bumi meraung dengan marah, tetapi suaranya yang tidak dewasa tidak membuat orang memandangnya. Kincuan berdiri dan menepuk anak beruang emas bumi, berkomunikasi dengannya melalui pikiran. Hidup atau mati hari ini bergantung pada hal kecil ini. Kincuan menatap pria yang ingin membunuhnya. Dia berusia 30-an, tetapi juga tampak seperti berusia 40-an. Dia terlihat sangat biasa dan sulit ditemukan di keramaian. Pria ini adalah Yun Wu, yang datang dari kota Changyun. Yun Wu berjalan perlahan menuju Kincuan. Dia tidak menganggap serius Kincuan. Jika dia membunuh Kincuan, hidupnya akan berakhir. Dia sepertinya enggan meninggalkan dunia ini, jadi dia berjalan sangat lambat. Kincuan menyeka darah dari mulutnya. Air mata suhe terus mengalir. Pada saat ini, semua orang dari klan Kin sangat marah dan mata mereka merah. Mereka akan bergegas dengan sembrono, tetapi mereka semua dihentikan oleh Kincuan. Dia tahu bahwa Yun Wu ada di sini untuk membunuhnya. Selain itu, tidak ada gunanya bagi klan Kin untuk bergegas. Tidak ada yang datang. Pakaian Kincuan berlumuran darah. Dia hampir berlumuran darah. Belati itu telah menusuknya terlalu keras. Siapa kamu? Kincuan bertanya. Kamu tahu kamu tidak seharusnya menanyakan ini. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tidak banyak waktu tersisa, kata Yun Wu perlahan. Sepertinya dia berbicara sendiri. Kincuan, Suhe ingin bergegas, tetapi Kin King menghentikannya. Wajah Kin King berlinang air mata. Dia percaya pada Kincuan. Kincuan sudah melihatnya, jadi dia menghentikan Suhe dan menghentikan anggota Kin klan lainnya untuk maju. Lakukan. Kincuan berkata dengan lembut. Bab 33. Mata pria itu tenang dan belati di tangannya mantap. Dia menusuk tenggorokan Kincuan. Begitu dia ditikam, dia pasti akan mati. Mata Dewa Emas. Kincuan mendorong Mata Dewa Emas secara ekstrim. Dia menatap pria dan belati itu dan menyuruh anak beruang emas bumi untuk menyerang. Meskipun anak beruang emas bumi hanya berada di tahap ke-10 dari Jalan Beladiri, kekuatan tempurnya tidak lebih rendah dari Grandmaster tahap awal. Menembak bintang mengejar bulan. Kincuan melemparkan belati terbang ke tenggorokan pria itu dengan sekuat tenaga. Anak beruang emas bumi juga menyerang pria itu. Pria itu sepertinya tidak melihat anak beruang emas bumi. Dia memiringkan kepalanya untuk menghindari belati terbang. Tepat saat dia mengelak, anak beruang emas bumi tiba-tiba melesat. Bukan hanya itu, tetapi lingkaran cahaya yang hampir tak terlihat menyebar dari bawah kakinya. Beruang emas bumi adalah kesayangan bumi. Itu memiliki beberapa kemampuan magis bumi, seperti getaran dan peningkatan gravitasi. Of! Belati terbang yang dia hindari benar-benar mengenai tenggorokan pria itu. Namun, itu hanya sisi. Itu membuat sayatan tetapi tidak melukai arteri utama. Bang! Pada saat ini, anak beruang emas bumi menghantam tubuh pria itu, tepat di antara kedua kakinya. Pak! Ada suara renyah. Tidak diketahui di mana kaki pria itu hancur. Bahkan mungkin tulang di pangkal kakinya telah hancur. Pria itu dikirim terbang. Pria itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tubuhnya meringkuk seperti udang. Swosh! Kincuan melemparkan dua belati terbang dan membunuh pria itu. Kincuan menghela nafas lega setelah membunuh pria itu. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh. Saat ini, keluarga kin datang. Suhe membantu Kincuan menghentikan pendarahan dan mengoleskan obat. Kincuan memiliki fisik yang kuat, tetapi dia sedikit pusing setelah kehilangan terlalu banyak darah. Dia mengeluarkan jarum emas dan menerapkan dua lagi pada dirinya sendiri. Kali ini, lukanya tidak ringan. Aura dingin beredar di tubuhnya, perlahan menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Ini adalah aliran udara asli dari Great Tyrant Body. Itu juga merupakan dasar dari tubuh Tiran Agung. Kincuan menghela nafas lega. Selama dia tidak mati di tempat, aliran Ki ini perlahan bisa menyembuhkannya. Namun, mungkin perlu waktu. Setelah mengoleskan obat, Kincuan berbaring. Apa yang terjadi hari ini sangat aneh. Dia tahu bahwa ada banyak orang yang ingin membunuhnya, tetapi hanya ada sedikit seniman bela diri yang dapat mengirim Master Marsial Dao tingkat menengah atau lebih tinggi. Saat ini, Kincuan hanya bisa memikirkan keluarga Yun. Apalagi keluarga Yun sangat cocok, tapi inilah masalahnya. Tidak ada bukti. Selain itu, dia tidak bisa pergi ke Cu Sikingsu lagi. Dia tidak bisa mengandalkannya setiap saat. Selain itu, Kincuan juga berpikir bahwa keluarga Yun harus mengetahui hubungan sebenarnya antara dia dan Cu Sikingsu. Tunangan itu hanya menutup-nutupi. Tidak akan sulit bagi keluarga Yun untuk mengetahuinya. Kincuan yakin bahwa keluarga Yun yang bertindak. Namun, dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Ini mungkin bukan yang terakhir, dan akan ada lebih banyak di masa depan. Mungkin dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Kekuatan, saya harus meningkatkan kekuatan saya dan menerobos. Jika saya dapat menerobos ke Marsial Dao Master, maka tubuh tiran agung dan mata dewa emas saya akan dapat menampilkan kekuatan mereka dengan lebih baik. Begitu saya melewati celah besar antara Marsial Dao Master dan Marsial Dao Master, saya akan dapat meningkat pesat. Keluarga Kin diselimuti lapisan bayangan. Mereka telah mengalami insiden seperti itu segera setelah mereka tiba. Ini memberi generasi ketiga keluarga Kin pemahaman baru. Nyatanya, mereka mengira Kincuan pasti sosok yang berpengaruh di kota Nanhai dan akan sangat nyaman di sini. Namun, mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi hanya dalam beberapa hari. Ini juga memicu semangat juang mereka di tulang mereka. Mereka bekerja keras untuk berkultivasi. Jika mereka cukup kuat, mereka akan mampu berdiri saat Kincuan dalam bahaya. Mereka tidak akan berdaya seperti sekarang. Kincuan tertidur dalam keadaan linglung. Akan ada masa damai setelah pertempuran. Bahkan jika ada operasi lain, itu akan memakan waktu. Lagi pula, mereka juga takut Kincuan akan disiapkan di sini. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa ruangan itu diterangi oleh manik-manik cahaya. Di luar sudah gelap saat ini. Luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Pada tingkat ini, dia akan sembuh dalam waktu kurang dari seminggu. Pintu kamar dibuka dengan lembut, dan Suhe masuk dengan semangkuk obat. Melihat Kincuan telah bangun, dia bertanya dengan prihatin, Apakah kamu merasa lebih baik? Aku baik-baik saja. Tubuhku keras. Kincuan berkata ketika dia mencoba untuk duduk. Ketika Suhe melihat Kincuan hendak duduk, dia dengan cepat meletakkan mangkuk dan mengulurkan tangan untuk menahan punggungnya. Karena mereka berhadap-hadapan, dia membungkuh. Lift ini langsung menyentuh wajah Kincuan. Itu berat, sangat material, dan memiliki aroma yang samar. Suhe membantu Kincuan berdiri dan meletakkan bantal di belakangnya. Suhe sebenarnya tahu bahwa dadanya menyentuh Kincuan. Dia juga bersandar, tetapi dadanya agak jauh, jadi dia masih tidak bisa menghindari menyentuh Kincuan. Untungnya, tidak butuh waktu lama. Setelah Kincuan duduk, Suhe mengambil mangkuk dan duduk di tepi tempat tidur. Obatnya sudah siap, ayo. Suhe meraup dengan sendok kecil dan meniupnya dengan lembut. Melihat itu, Kincuan dengan cepat berkata, aku akan melakukannya sendiri. Sebaiknya kau tidak bergerak sekarang. Jangan biarkan lukanya terbuka. Ketika dia masih kecil, ayahnya memberinya obat. Saat itulah dia baru saja tiba. Ini adalah orang kedua yang memberinya obat. Suhe sangat serius. Pada saat ini, dia sangat cantik di mata Kincuan. Dia sangat cantik, tapi pakaiannya terlalu sederhana. Meski begitu, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Dia adalah wanita cahaya dan awan. Ukulan yang diberikan kehidupan telah membuatnya mati rasa. Tetapi ketika dia ditusuk, Kincuan melihat bahwa wajahnya penuh dengan air mata. Dalam hidup seorang pria, berapa banyak wanita yang bisa membuat seorang pria menangis untuknya. Wanita yang bisa menangis untuknya harus dihargai, apapun hasilnya. Kakak Su, datang dan beri aku aku puntur. Kata Kincuan setelah minum obat. Ah, aku puntur. Tidak, aku belum pernah melakukannya sebelumnya. Su He dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, kamu harus mulai. Sekarang adalah waktu yang tepat. Percayalah pada dirimu sendiri. Kincuan percaya pada Su He. Bagaimanapun, dia adalah tiga tangan ajaib. Su He telah belajar aku puntur selama beberapa waktu. Dia tahu segalanya, tapi dia tidak pernah mempraktekannya. Pada akhirnya, Su He tidak bisa membujuk Kincuan. Dia setuju, tapi dia mulai dengan yang paling sederhana. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya dengan baik, itu tidak akan rusak. Awalnya, Su He agak canggung. Tetapi setelah tiga atau lima jarum, itu menjadi berbeda. Setelah sepuluh jarum, Su He sendiri tertegun. Sangat sederhana. Itu setipis rambut sapi. Orang biasa bahkan tidak bisa menembusnya. Hanya tiga tangan ajaib Su He yang bisa melakukan ini. Aku tidak berbohong padamu. Ini sangat sederhana. Kata Kincuan sambil tersenyum. Su He merasa ada yang tidak beres. Tetapi dia tidak tahu. Pada akhirnya, Kincuan meminta Su He untuk mempraktikan semua akupuntur yang telah dia pelajari. Klinik itu masih buka. Hanya ada beberapa orang yang datang untuk berobat. Kincuan bangun pada sore hari keesokan harinya. Dia tahu kondisi tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia tidak perlu berbaring. Anak beruang emas bumi bahkan lebih mengemaskan. Dapat dikatakan bahwa bahaya kali ini hampir teratasi oleh anak harimau. Tanpa itu, Kincuan akan hancur. Melihat Kincuan keluar, anak beruang emas bumi berlari dengan gembira. Kakak Cuan, kenapa kamu bangun? Kin Yue dan Kin Sing berjalan mendekat. Kedua gadis kecil itu berusia 12 atau 13 tahun. Mereka memiliki wajah kecil yang indah dan cantik dalam pembuatannya. Saya baik-baik saja. Kincuan tersenyum. Tidak, kamu harus lebih banyak berbaring dan istirahat. Dengan begitu, lukanya akan sembuh lebih cepat. Kata Kin Yue dengan prihatin. Paman, Paman, bermainlah denganku. Sun Bao-Bao melihat Kincuan dan berlari sambil berteriak. Teriakan itu menarik semua orang. Kincuan tidak punya pilihan selain mengatakannya lagi. Setelah memastikan bahwa itu bukan masalah besar, mereka membiarkan Kincuan. Guru bela diri Dao. Guru bela diri Dao. Kincuan tidak pernah mendambakan Marsial Dao Master sebanyak yang dia lakukan sekarang. Saat ini, keluarga Yun adalah ancaman terbesarnya. Siapa yang tahu siapa yang akan dikirim keluarga Yun lain kali. Seminggu kemudian, tubuh Kincuan pulih dan dia mulai memurnikan pil dengan penuh semangat. Pil pembuka Rendu Meridian. Awalnya, dia berencana untuk memperbaikinya nanti. Dia akan meningkatkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa sekarang. Dia akan segera berusia 16 tahun. Setelah itu, dia akan dianggap dewasa. Dia berharap untuk mencapai level Marsial Dao Master di usia 16 tahun. Menjadi 16 tahun adalah standarnya. Jenius Tok mencapai Marsial Dao Master sebelum mereka berusia 16 tahun. Dia sudah memiliki bahan utama untuk memurnikan pil pembuka Rendu Meridian, Bunga Langit dan Bumi. Dia juga membeli herbal lain dari pelelangan, jadi dia bisa memperbaikinya sekarang. Selain Bunga Langit dan Bumi, bahan lainnya tidak sulit ditemukan. Untuk memurnikan pil, hal yang paling sulit adalah tingkat keberhasilannya. Ketika semuanya sudah siap, Tungku akan meledak. Namun, Kincuan tidak mengkhawatirkan tingkat keberhasilannya. Itu pada dasarnya bukan masalah. Masalah tersulit bagi alkemis lain adalah Kincuan, tapi itu bukan masalah baginya. Dia keluar dari bisnis keluarga Kin dan datang ke tempat terpencil. Dia tidak bisa diganggu saat memurnikan pil. Kalau tidak, dia akan gagal jika dia tidak bisa mengendalikan api. Anak beruang emas bumi dijaga dari jauh. Kincuan mulai menyempurnakan pil pembuka blokir Rendu Meridian. Meridian Rendu juga merupakan meridian langit dan bumi dalam tubuh manusia. Setelah Suanki dibuka, kekuatan seseorang akan meningkat. Kemampuan tempur mereka juga akan meningkat. Ada banyak manfaat, dan itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasi di masa depan. Rendu Meridian bukanlah sesuatu yang dapat dibuka siapapun di domain Suan dan domain lainnya, apalagi di domain biasa. Golden Divine Eye melihat kemajuan pemurnian pil di Chaos Furnace. Kontrolnya atas api telah mencapai tingkat tertentu. Sayang sekali dia tidak memiliki api alkimia sendiri. Api alkimia adalah benih api. Itu kuat dan perlu diserap. Menyerap benih api itu seperti mengenali tuannya. Setelah gagal, itu akan dibakar menjadi abu. Ketika benih api dikenali oleh ahli alkimia, itu disebut api alkimia. Menggunakannya untuk memurnikan pil tidak hanya akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, tetapi tingkat keberhasilan pil pemurnian juga akan tinggi. Api alkimia juga bisa digunakan untuk menyerang. Oleh karena itu, Master Alkimia yang memperoleh api alkimia semuanya ahli. Kekuatan benih api itu menakutkan. Di kehidupan sebelumnya, Kincuan tidak mendapatkan api alkimia. Bahkan tuannya tidak memilikinya. Sekte medis bela diri di domain Suan tidak dianggap sebagai sekte yang kuat. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Yun di kota Changyun. Kincuan juga merindukan hari di mana dia bisa memiliki api alkimia sendiri. Namun, api alkimia terlalu berbahaya. Benih api yang mengenali tuannya pada dasarnya akan mati. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar pembudidaya cukup beruntung untuk menemukan benih api, mereka tidak berani mengenali dan menyerapnya. Kecuali jika mereka adalah tipe penjudi yang akan mempertaruhkan hidup mereka. Kincuan tidak tahu apakah dia berani melakukannya. Peluang dan risiko hidup berdampingan. Semakin besar bahayanya, semakin besar manfaatnya. Manfaat yang bisa ditukar dengan nyawa seseorang secara alami sangat besar. Pikiran-pikiran ini hanya terlintas di benaknya sesaat. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia terus memurnikan pil. Sekarang, dia harus memikirkan bagaimana menerobos ke Marsial Grandmaster untuk menyelesaikan masalah yang mendesak ini. Ding! Bab 34 Pil Pembukaan Rendu Meridian Sukses Kincuan menarik tangannya dan melihat ke Chaos Furnace. Di bagian bawah tungku, ada tiga pil yang seputih batu giyok. Mereka sebening kristal dan seukuran ibu jari. Sebenarnya ada tiga. Senyum muncul di wajah Kincuan. Kincuan tahu tentang pil Pembukaan Rendu Meridian. Dalam keadaan normal, dia hanya akan memperbaiki satu per satu. Dia tidak menyangka bisa memperbaiki tiga sekaligus. Itu karena fisiknya dan Chaos Furnace. Menjaga dua dari mereka, Kincuan menelan satu. Dia duduk bersila dan mengedarkan kitab suci pengobatan sembilan jalan. Seketika, sejumlah besar energi naik di tubuhnya dan bergegas menuju Meridian Rendu. Meridian Rendu adalah dua meridian terbesar dalam tubuh manusia. Mereka seperti langit dan bumi. Mereka adalah jembatan pusat meridian. Setelah membukanya, Suanki dalam tubuh akan meningkat pesat. Penggunaan Suanki juga akan meningkat pesat. Menggunakan Rendu Meridian Unblocking Pil tidak menjamin tingkat keberhasilan 100%. Sebaliknya, tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Lebih penting lagi, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakan pil pembuka blokir Rendu Meridian. Jika mereka gagal, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Terlalu sulit untuk mengandalkan diri sendiri untuk membukanya. Hanya para jenius itu yang akan membuka pil pembuka Rendu Meridian ketika mereka merasa waktunya tepat. Pil pembuka Rendu Meridian yang disempurnakan kincuan setidaknya dua kali lebih efektif. Selain fisik kincuan, akan sulit untuk gagal. Pa! Rend Meridian kincuan dibuka, dan kekuatan yang kuat melonjak ke seluruh tubuhnya. Gelombang kebenaran tanpa batas murni mengalir ke tubuhnya dari atas kepalanya. Kebenaran tanpa batas yang paling murni di dunia diserap oleh kincuan. Energi misterius itu tidak hilang. Itu masih perkasa seperti sebelumnya. Itu bergegas ke Dumeridian dan menyerbu ke depan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tubuh kincuan sedikit gemetar. Rasa sakit membuka Meridian Ren dan Du sangat menakutkan. Itu menyayat hati, dengan paksa membuka Meridian. Rasa sakit ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung siapapun. Begitu mereka tidak tahan, mereka hanya bisa gagal. Pa! Dumeridian dibuka. Aura tebal mengalir dari telapak kakinya. Alis kincuan rileks dan rasa sakitnya hilang. Aura hangat memenuhi tubuhnya, membuatnya merasa nyaman tak terlukiskan. Puncak peringkat ke-10 dari jalan bela diri. Meskipun dia masih berada di Marsial 4 grade 10, kekuatan fisik dan kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Tubuhnya sepertinya memiliki energi yang tak ada habisnya. Grandmaster Marsial Dao adalah sebuah jurang. Seorang Grandmaster Marsial Dao dapat dengan mudah melawan 10 orang pada tahap ke-10 dari Marsial Dao. Seorang Grandmaster Marsial Dao bisa membocorkan suankinya, dan kematiannya berada pada level yang sama sekali berbeda. Hari-hari berlalu dengan damai. Sekarang, jumlah orang di pusat medis Marsial Pisician Sek telah meningkat. Biaya di sini murah dan keterampilan medisnya sangat bagus. Beberapa gejala dan luka yang sepertinya sulit ditangani bisa disembuhkan di sini tanpa mengeluarkan banyak uang. Ini membuat pasien merasa bersyukur, karena ini setara dengan menyelamatkan hidup mereka. Menyelamatkan nyawa lebih berjasa daripada membangun pagoda bertingkat 7. Orang yang diselamatkan akan berterima kasih. Jika dia bertemu seseorang yang tulus dan tulus, dia akan melakukan apa saja untuknya. Rasa terima kasih, pahala, dan keyakinan seperti inilah yang berubah menjadi aura kecil dan tak terdengar yang memasuki tubuh kincuan. Banyak yang sedikit membuat Mikle. Ketika mencapai jumlah tertentu, langit dan bumi akan terbuka, energi abadi akan muncul. Itu mudah untuk dikatakan, tetapi melakukannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Yun Wu sudah mati. Patriark Yun berkata dengan lembut. Ya, Yun Ying, kincuan harus mati. Jika kita tidak menyingkirkannya, keluarga Yun kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Patriark Yun memandang Yun Ying. Patriark, kamu bisa membayar orang-orang di Blutfin Valley untuk melakukannya, kata Yun Ying. Mata Patriark Yun berbinar. Dia menganggup dan berkata, Yun Ying, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Lakukan dengan bersih. Dipahami, kata Yun Ying dan pergi. Kincuan, kamu membunuh anakku. Kamu harus mati. Kincuan tidak tahu apa yang sedang terjadi di keluarga Yun. Namun, Kincuan tidak berada di perusahaan perdagangan keluarga Kin. Sebaliknya, dia menuju ke South Clute Mountain. South Clute Mountain terhubung ke Boulder Mountain. Itu adalah pegunungan besar di daerah ini. Ada banyak burung dan binatang buas di gunung, dan bahkan binatang iblis yang lebih kuat muncul di kedalaman. Kincuan pergi jauh ke pegunungan. Anak beruang emas bumi mengikuti Kincuan jauh ke pegunungan. Ini adalah percobaan. Kincuan berharap untuk meningkatkan kekuatannya melalui percobaan ini. Seorang seniman bela diri tidak akan pernah tumbuh jika mereka tidak mengalami pertempuran. Meskipun Kincuan telah mengalaminya berkali-kali, itu masih sangat sedikit. Dia ingin mengalami bahaya dan menemukan kesempatan untuk menerobos dalam pertempuran. Dia ingin memahami arti hidup yang sebenarnya, memahami pesona lima elemen alam, dan menerima baptisan langit dan bumi. Dia melakukan perjalanan di siang hari dan berkultivasi di malam hari. Sebelum dia menyadarinya, dia telah mencapai kedalaman gunung South Cloud. Anak beruang emas bumi jauh lebih besar daripada saat pertama kali melihatnya. Southern Cloud Mountain sangat luas, dan juga sangat spektakuler. Ada banyak gunung yang mengjulang di mana-mana, dan pada saat itu, orang akan merasakan betapa kecilnya mereka. Dia melakukan perjalanan di antara aliran gunung dan terkadang naik ke puncak gunung. Anginnya sangat kencang, dan dia membunuh puluhan binatang iblis. Namun, mereka semua rata-rata. Kincuan menggunakan tungku kekacauan untuk memurnikannya menjadi pil penguat jiwa yang dia berikan kepada anak beruang emas bumi. Setelah mengambil satu langkah, Kincuan merasa tubuhnya menjadi ringan. Dia tertegun sejenak, dan kemudian dia terkejut. Langkah penyeberangan dunia telah menembus tanpa suara. Tingkat 10 Dia bisa menyeberang 10 meter dengan satu langkah. Tingkat ke-10 dari langkah penyeberangan dunia adalah daerah aliran sungai. Itu tidak sesederhana bergerak 1 meter lebih dari tingkat ke-9. Konsepnya berbeda. Sekarang, Kincuan merasa seperti dikelilingi oleh angin. Tubuhnya seringan bulu, seperti daun yang jatuh. Namun, dia bisa bergerak maju dan mengelak sesuka hati. Tingkat ke-10 dari langkah penyeberangan dunia lebih dari dua kali lebih kuat dari tingkat ke-9. Kekuatan ini terutama dalam pertempuran. Terobosan langkah penyeberangan dunia telah sangat meningkatkan kemampuan tempur Kincuan, terutama bila digunakan dengan senjata tersembunyi. Jika dia bertemu Yunwu sekarang, Kincuan yakin dia bisa dengan mudah menghabisinya. Ini adalah kekuatan tingkat ke-10 dari langkah penyeberangan dunia dibandingkan dengan tingkat ke-9. Terkadang, terobosan sangat sederhana. Rasanya seperti mendaki gunung dan melihat kekejauhan. Itu adalah kesempatan untuk memahami langit dan bumi, dan itu adalah kesempatan untuk menyatu dengan alam. Kesempatan itu sangat misterius. Kadang-kadang, seseorang bahkan tidak memahaminya. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia bergerak bebas di puncak gunung, dan dia bahkan bisa mengubah arahnya di udara. Sepertinya ada angin tak terlihat di sekelilingnya. Suara mendesing. Kincuan melompat turun dari puncak gunung. Dalam keadaan normal, bahkan Marsial Grandmaster akan jatuh ke kematian mereka, apalagi Marsial 4 tahap 10. Sosoknya seperti pohon willow tertiup angin saat dia perlahan mendarat. Ini adalah fitur terkuat dari level ke-10 dari World Crossing Step. Itu tidak terlalu kuat pada awalnya, tetapi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Itu adalah kemampuan yang kuat yang menggabungkan gerakan dan gerak kaki. Legenda mengatakan bahwa itu diciptakan oleh Buddha Gautama. Pekikan. Ceritan tajam terdengar. Kincuan terkejut. Dia saat ini berada di udara, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat seekor burung raksasa dengan lebar sayap 50 meter terbang ke arahnya. Kincuan ingin mengutuk saat ini. Burung ini pasti berada di atas level Marsial 4 Grandmaster, atau bahkan lebih tinggi. Itu harus setidaknya di tahap tengah dari tingkat Grandmaster Marsial 4. Burung raksasa itu seperti elang, tetapi paruhnya lebih tajam dan lebih panjang. Tubuhnya berwarna hijau, dan memiliki sepasang cakar tajam yang bersinar dengan kilau metalik. Itu menarik bayangan cepat saat menerkam ke arah Kincuan. Suara mendesing. Kincuan tidak berani ceroboh saat ini. Dia melemparkan dua belati terbang ke mata burung raksasa itu, dan pada saat yang sama, dia mempercepat penurunannya. Angin yang begitu kencang menyebabkan bebatuan di gunung itu retak. Ya, ada platform batu. Kincuan melihat ada platform batu yang lebih dari 10 meter di bawahnya. Dia dengan cepat mendarat di atasnya dan melemparkan belati terbang lainnya dengan lambayan tangannya. Ding! Belati terbang bertabrakan dengan cakar yang tajam, dan suara benturan logam terdengar. Belati terbang itu langsung terpental. Binatang iblis terbang memiliki keunggulan mutlak dalam kecepatan, dan penglihatannya sangat bagus. Dengan tubuhnya yang besar, belati terbang itu sulit untuk menyebabkan kerusakan besar kecuali mengenai bagian vitalnya. Pekikan! Pekikan tajam dipenuhi dengan kekerasan, dan suaranya seperti zat padat, menusuk gendang telinga seseorang. Sosoknya bergegas menuju kincuan dengan kecepatan yang lebih cepat. Melintasi langkah dunia. Gemuru petir macan tutul. Sosok kincuan bergerak, dan dia dengan santai melontarkan pukulan. Raungan macan tutul mengandung suara guntur. Burung raksasa itu tampak kaget, dan segera mundur jauh, lalu menatap kincuan. Mata burung raksasa itu bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat ini, kincuan akhirnya tahu binatang iblis macam apa itu. Elang angin hijau. Seekor binatang iblis di tahap tengah tingkat Grandmaster Jalur Beladiri. Itu adalah eksistensi terkemuka di antara Grandmaster Jalan Beladiri tingkat menengah, dan itu adalah binatang iblis terbang. Itu seperti harimau yang menumbuhkan sayap, dan secara alami sangat menakutkan. Pekikan Raungan petir macan tutul harimau tampaknya tidak menakuti elang angin hijau, dan ia bergegas menuju kincuan lagi. Harimau macan tutul mengaum, harimau ganas mendaki gunung. Bang! Kecepatan dan murid emas kincuan memungkinkannya untuk menghindari cakar dan mulut tajam Green Wind Eagle, dan dia mendaratkan pukulan di atasnya. Tubuh binatang iblis jauh lebih kuat dari manusia pada level yang sama, tetapi pukulan kincuan adalah esensi sebenarnya dari raungan guntur macan tutul harimau, dan itu mengandung jejak kekuatan guntur. Green Wind Eagle hanya merasa tubuhnya seperti lumpuh sesaat. Telapak tangan penghancur harimau. Kincuan mengangkat kakinya, melompat ke udara, dan langsung meninju. Uff! Bulunya hancur, dan sebagian besar dagingnya hancur. Green Wind Eagle berteriak kesakitan. Kekuatan fisik kincuan sangat menakutkan. Ditambah dengan raungan macan tutul harimau dari tinju macan tutul harimau, dan cacat pupil emas, serangan ini menyebabkan elang angin hijau sangat kesakitan. Green Wind Eagle masih menolak untuk terbang, dan berputar di atas kepala kincuan. Kincuan tidak berani ceroboh. Elang angin hijau ini sangat ganas, dan itu terutama adalah binatang iblis yang terbang. Kecepatannya sangat cepat, dan cakarnya yang besar dapat membelah gunung. Sayapnya yang besar juga bisa menghancurkan batu-batu besar menjadi berkeping-keping, dan paruhnya yang tajam hanya bisa berakhir dengan satu hal kematian. Paruhnya terlalu besar, dan jika dipatuk, orang itu akan hancur berkeping-keping. Lapisan keringat halus muncul di dahi kincuan. Jika dia tidak menembus level ke-10 dari World Crossing Step, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya. Menghadapi binatang iblis terbang adalah yang paling berbahaya. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri, dan lawan bisa mundur, bertahan, dan menyerang sesuka hati. Inisiatif ada di tangannya. Kalau begitu mari kita berlatih senjata tersembunyi. Kincuan mengambil beberapa batu di tangannya, dan kemudian mulai menembakkannya ke Green Wind Eagle di udara. Lagi pula, kekuatan senjata tersembunyi berasal dari tangan. Itu tidak sebaik busur dan anak panah. Busur yang kuat akan menembakkan anak panah yang lebih kuat. Kincuan merasa bahwa dia harus belajar memanah di masa depan jika dia punya kesempatan. Green Wind Eagle tidak pergi, juga tidak turun untuk menyerang. Kincuan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia sekarang setengah jalan mendaki gunung, dan dia tidak bisa naik atau turun. Bab 35. Mata Kincuan berbinar. Dia memikirkan sebuah ide dan melompat dari platform batu. Melintasi langkah dunia. Tubuhnya jatuh seperti catkin. Pekikan. Green Wind Eagle mengepakkan sayapnya, dan dengan teriakan tajam dan embusan angin kencang, ia bergegas menuju Kincuan. Angin kencang yang diciptakan oleh kepakan sayapnya menyebabkan Kincuan menjadi seperti perahu kecil dalam gelombang besar, naik dan turun secara ritmis. Tungku kekacauan. Kincuan sudah memegang Chaos Furnace di tangannya. Green Wind Eagle semakin dekat dan dekat. Ketika jaraknya kurang dari 50 meter, dia langsung melemparkan Chaos Furnace dan menuangkan aliran kebenaran luar biasa ke dalamnya. Desir. Cahaya kuno bersinar dari Chaos Furnace. Halo abu-abu muda ini tidak cantik tapi megah. Ditemani oleh Halo, Chaos Furnace tiba-tiba menjadi lebih besar. Begitu besar. Tidak hanya itu, tekanan tak terlihat pun dipancarkan. Itu adalah aura sejarah. Green Wind Eagle hanya bisa berteriak panik karena langsung ditutupi oleh Chaos Furnace. Meskipun tertutup, itu bukanlah akhir. Juga, Chaos Furnace tidak maha kuasa. Kalau tidak, itu akan menjadi tak terkalahkan jika itu bisa memperbaiki segala jenis binatang iblis. Tungku kekacauan hanya berguna untuk binatang iblis. Selain itu, kekuatan binatang iblis itu sangat penting. Pada prinsipnya, Kincuan bisa memurnikan binatang iblis yang setara dengannya. Kincuan tidak tahu apakah Green Wind Eagle ini bisa berhasil atau tidak. Namun, ini setidaknya akan memungkinkan dia untuk kembali ke tanah dengan aman. Green Wind Eagle berjuang mati-matian di Chaos Furnace. Kincuan terus-menerus menggunakan kebenaran luar biasa untuk menekan dan menyempurnakannya. Begitu dia tidak bisa menekannya, Green Wind Eagle akan membebaskan diri dari Chaos Furnace. Kincuan sekarang juga ingin menyempurnakan Green Wind Eagle ini menjadi binatang jinaknya sendiri. Seekor binatang iblis terbang sangat kuat sebagai tunggangan. Selain itu, itu adalah binatang iblis di tahap tengah Master Martial Dao. Sayangnya, dia tahu bahwa itu tidak akan berhasil pada awalnya. Bahkan jika dia menggunakan semua kebenarannya yang luar biasa, dia tidak akan bisa mencap tanda itu sepenuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mundur selangkah dan melihat apakah dia bisa memperbaiki elang angin hijau ini menjadi pil penguat jiwa. Chaos Furnace sangat menentang surga. Meskipun disegel, itu masih sangat menentang surga. Saat ini, dia hanya bisa melepaskan sepersepuluh atau bahkan sepersepuluh dari kekuatannya. Akan sangat bagus jika dia bisa membuka segel di masa depan. Harta ini jelas bukan harta tanpa nama. Perjuangan Green Wind Eagle menjadi semakin lambat, dan Kincuan meningkatkan kekuatannya untuk menekannya. Jika dia bisa mendapatkan ramuan vitalitas elang angin hijau, maka waktu yang diperlukan baginya untuk menerobos ke Grandmaster Seni Bela Diri akan sangat dipersingkat. Setelah satu jam, Chaos Furnace akhirnya tenang. Kincuan Ye menghela nafas lega. Ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan binatang iblis Marsial Dao Grandmaster. Di dalam tungku kekacauan, ada mutiara hijau seukuran telur merpati. Itu sangat indah dan seperti mimpi, memancarkan aura yang menyegarkan. Jika itu adalah binatang iblis, itu akan memakannya secara langsung. Jika itu manusia, dia hanya perlu memegangnya dengan tangannya dan mengedarkan teknik kultifasinya, menyerap esensi pil vitalitas ke dalam tubuhnya dan menyempurnakannya menjadi suanki miliknya sendiri. Tentu saja, manusia juga bisa memakannya. Namun, beberapa pil penambah vitalitas terlalu besar dan mengandung terlalu banyak energi esensi. Jika mereka tidak bisa menyerap semuanya sekaligus, mereka akan meledak. Jika seseorang menggunakan pil penambah vitalitas, umumnya tidak mungkin untuk menyerap pil penambah vitalitas yang melebihi kekuatan seseorang, karena tubuh tidak akan mampu menahannya. Selain itu, setelah menggunakan pil penambah vitalitas sekali, dibutuhkan setidaknya tiga bulan, atau bahkan setengah tahun, untuk menggunakannya lagi. Mengaum. Mengaum. Kincuan ragu apakah akan menggunakannya atau tidak. Jika dia menggunakannya, dia akan segera mencapai tahap kesempurnaan sepuluh dari jalan bela diri. Meskipun itu adalah energi esensi dari elang angin hijau Grandmaster Marsial Dao tingkat menengah, Kincuan hanya bisa menggunakannya untuk meningkatkan kultifasinya di alam kecil. Mustahil baginya untuk langsung mencapai kekuatan Green Wind Eagle. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah anak beruang emas bumi. Dia tidak tahu kapan itu berlari menuruni gunung, tetapi pada saat ini, itu menatap dengan rakus pada pil penambah vitalitas di tangan Kincuan. Kincuan berkomunikasi dengannya secara telepati dan tahu bahwa anak beruang emas bumi menginginkan pil penambah vitalitas. Setelah memikirkannya, dia langsung membiarkan anak beruang emas bumi menelannya. Kemudian, Kincuan terus memandangi anak beruang emas bumi. Sesaat kemudian, anak beruang emas bumi merangkak di tanah, lingkaran cahaya kemasan muncul di tubuhnya. Bahkan tanah di bawah kakinya sedikit bergetar, seolah beresonansi. Mengaum Anak beruang emas bumi meraung keras, menyebabkan Kincuan terkejut. Dia berkedip, dan ketika dia melihat lagi, dia tercengang. Beruang emas tanah, yang awalnya hanya sepanjang empat kaki, sekarang panjangnya hampir tiga meter dan tingginya satu setengah meter. Kulitnya seperti logam, halus dan kokoh. Tubuhnya sangat tebal, dan lebar punggungnya bisa memuat dua orang berdampingan. Dia terlihat sangat sederhana dan jujur. Dia gemuk dan sangat tampan. Meski tubuhnya telah tumbuh lebih besar, dia masih terlihat sangat baik. Dia benar-benar telah menerobos. Pil penambah vitalitas sebenarnya sangat bermanfaat bagi binatang iblis. Meskipun beruang emas bumi masih dalam masa pertumbuhan, ia telah melewati tahap itu dan sekarang menjadi Grandmaster Marsial Dao. Kincuan memiliki senyum di wajahnya. Dia sangat puas. Dia awalnya mengira bahwa anak beruang emas bumi hanya akan meningkatkan kekuatannya sedikit, tetapi dia tidak menyangka itu akan menembus secara langsung. Ranah Marsial Dao Grandmaster adalah spesies bermutasi dari beruang emas bumi. Selain itu, karena fisik Kincuan, kekuatan tempur beruang emas bumi menjadi dua kali lipat. Beruang emas bumi yang mencapai ranah Marsial Dao Grandmaster memiliki tiga kemampuan. Yang pertama adalah Gale, yang menggandakan kecepatannya. Itu juga bisa ditunggangi oleh beruang emas bumi di masa depan. Kecepatan Earth Golden Bear awalnya tidak lambat, dan sekarang bahkan lebih cepat. Alam Gravitasi beruang emas bumi dapat mengendalikan kekuatan bumi. Dengan dirinya sendiri sebagai pusatnya, gravitasi dalam jarak 100 meter akan berlipat ganda, dan beruang serta tuannya tidak akan terpengaruh. Kemampuan ini telah ada sebelumnya, tetapi tidak sekuat sekarang. Kemampuan ketiga adalah Earth Golden Armor. Ini meningkatkan ketahanan beruang emas bumi terhadap serangan ketingkat yang mengerikan. Ini adalah kemampuan bawaan beruang emas bumi. Itu memiliki kecepatan, dapat menerima pukulan, cakar yang sangat tajam, dan dapat meningkatkan gravitasi, sehingga sulit bagi lawan untuk melarikan diri. Hari sudah larut, jadi Kincuan memutuskan untuk beristirahat di puncak gunung. Beruang emas bumi telah menerobos. Dengan kekuatan tempurnya, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika bertemu dengan Grandmaster Marsial Dao tingkat menengah. Jika dia bekerja sama dengan baik dengan beruang emas bumi, dia bahkan bisa membunuh Grandmaster Marsial Dao tahap akhir. Namun, itu hanya pemikiran, bukan tugas yang mudah. Senjata tersembunyi, ilmu pedang, tinju harimau leopard, langkah penyeberangan dunia, dan alam gravitasi beruang emas bumi. Sayang sekali dia bukan Grandmaster Marsial Dao. Kalau tidak, dia tidak akan kesulitan membunuh Grandmaster Marsial Dao tahap akhir. Aku harus menerobos. Keesokan harinya, Kincuan bangun dan pergi berolah raga pagi. Dia kemudian bergegas dalam perjalanan untuk mencari binatang setan. Dia telah mendapatkan banyak dari perjalanan ini. Langkah penyeberangan dunia telah mencapai level 10, dan beruang emas bumi telah menembus Grandmaster Marsial Dao. Dia melanjutkan perjalanannya ke Southern Cloud Mountain. Sekarang dia berada di kedalaman gunung, dia bisa melihat binatang iblis terbang di langit dari waktu ke waktu. Beberapa dari mereka adalah Grandmaster Marsial Dao. Sayangnya, beruang emas bumi tidak seperti dulu lagi. Aura yang dipancarkannya membuat binatang iblis biasa tidak berani mendekat. Awo! Lolongan serigala yang keras terdengar. Itu dalam dan jauh, dan kedengarannya masih sangat jauh. Kincuan telah mendengar terlalu banyak lolongan binatang iblis selama beberapa hari terakhir. Dia secara kasar bisa memperkirakan kekuatan binatang iblis melalui lolongan mereka. Grandmaster Marsial Dao tingkat menengah. Ini adalah penilaian Kincuan tentang lolongan itu. Melihat ke langit, masih ada waktu. Kincuan bergegas maju dengan Earth Golden Bear. Awo! Seekor serigala hitam besar muncul di depannya. Kepalanya lebih panjang dari beruang emas bumi dengan panjang 4 meter. Namun, itu tidak setebal beruang emas bumi. Serigala api hitam. Ini adalah binatang setan dari 5 elemen dengan serangan kekerasan. Itu adalah Grandmaster Marsial Dao tahap menengah. Itu adalah salah satu Grandmaster Marsial Dao tahap menengah terkuat. Mengaum! Beruang emas bumi meraum. Kemudian, Kincuan melihat serigala api hitam menyerang beruang emas bumi. Sangat cepat! Serigala api hitam sangat cepat. Namun, ketika ia datang dalam jarak 100 meter dari bumi beruang emas, tubuhnya bergetar seolah ada sesuatu yang berat di punggungnya. Kecepatannya jelas berkurang. Kemudian, Kincuan tertegun. Beruang emas bumi meraum dan menyerbu. Itu juga sangat cepat. Itu dibebankan dan bertabrakan dengan Black Flame Wolf. Bang! Suara keras terdengar. Debu beterbangan dari tanah. Suara tumpul sepertinya membuat tanah bergetar. Meskipun serigala api hitam adalah ranah kecil yang lebih tinggi dari beruang emas bumi. Kemampuan tempur beruang emas bumi jelas tidak kalah dengan serigala api hitam. Serigala api hitam dikirim terbang. Beruang emas bumi menyerbu seperti teng dan bertabrakan dengannya lagi. Bang! Kincuan menatapnya, tercengang. Ini terlalu biadab dan kejam. Namun, dia menyukainya. Pria menyukai metode langsung dan kekerasan seperti itu. Lolongan Black Flame Wolf berubah menjadi teriakan kesakitan. Ia membuka mulutnya dan menggigit leher beruang emas bumi dengan giginya yang tajam. Leher beruang emas bumi sangat tebal. Tampaknya tidak melihat serigala api hitam menggigitnya. Itu mengulurkan cakarnya yang gemuk dan menamparkan. Bang! Serigala api hitam menggigit leher beruang emas bumi. Cakar beruang emas bumi juga menamparkan pinggang serigala api hitam. Retakan! Kincuan menyaksikan dengan kaget saat beruang emas bumi mematahkan pinggang serigala api hitam. Dikatakan bahwa serigala memiliki kepala tembaga, ekor besi, dan pinggang yang lembut. Sudah sangat mengejutkan bahwa beruang emas bumi telah mematahkan pinggang serigala api hitam. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa serigala api hitam telah menggigit leher beruang emas bumi, tetapi hanya ada beberapa bekas gigi yang dangkal. Kekuatan pertahanan ini terlalu menakutkan. Pada saat Kincuan sadar kembali, serigala api hitam sudah diambang kematian. Kincuan dengan cepat mengeluarkan chaos furnace dan mulai menyempurnakan. Untuk menyempurnakan pil vitalitas murni, iblis yang hidup harus digunakan. Jika seseorang tidak percaya diri, yang terbaik adalah terluka parah terlebih dahulu. Kekuatan hidup seseorang yang lebih lemah, resistensi yang lebih rendah. Sangat mudah untuk menyempurnakan Black Flame Wolf sekarang. 15 menit kemudian, pure vitality pil seputih salju muncul di chaos furnace. Dia menyimpannya dan membawa Earth Golden Bear untuk mencari tempat menginap. Mereka berada jauh di pegunungan, jadi yang terbaik adalah menemukan gua tersembunyi. Dengan cara ini, mereka bisa bersembunyi dari beberapa binatang iblis menakutkan yang muncul di malam hari. Mereka tidak menemukan gua, tetapi mereka menemukan tempat yang relatif aman. Dengan Earth Golden Bear yang menjaganya, Kincuan mulai menyerap pure vitality pil. Gelombang energi murni terus diserap oleh tubuh Kincuan. Itu mengalir di sepanjang garis meridiannya dan menyatu dengan kebenarannya yang luar biasa. Itu mulai diubah sedikit demi sedikit. Mata Kincuan berbinar. Dengan cara ini, batas waktu baginya untuk menggunakan pil vitalitas murni harus lebih rendah dari yang lain. Yang lain hanya bisa menggunakannya setiap tiga bulan, setengah tahun, atau bahkan setahun sekali. Dia mungkin hanya membutuhkan satu bulan. Tubuh tiran yang luar biasa dapat dengan cepat mengubah essence key yang diserap menjadi kebenaran yang luar biasa. Selama essence key benar-benar dikonversi, batas waktu untuk menggunakan pil vitalitas murni akan sangat berkurang. Ini adalah perbedaan antara fisik. Orang biasa akan membutuhkan waktu lama untuk mengubah essence key yang diserap menjadi suan key mereka sendiri setelah menggunakan pil vitalitas murni. Semakin lama waktunya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan pil vitalitas murni lagi. Bab 36. Jalan bela diri yang disempurnakan tahap 10 Jalan bela diri. Kincuan sangat puas karena dia selangkah lebih dekat dengan Martial Grandmaster. Dengan level ke-10 dari World Crossing Step, kemampuan bertahan hidup Kincuan jauh lebih kuat. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa berlari. Oleh karena itu, dia berkelana beberapa ratus mil lebih dalam. Binatang iblis yang dia temui setidaknya adalah Martial Grandmaster tingkat menengah. Ada beberapa binatang iblis Martial Grandmaster tahap akhir, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun satu sama lain. Beruang emas bumi hebat sangat kuat dan bisa bertarung melawan binatang iblis Martial Grandmaster tahap akhir. Meskipun mematikan Kincuan tidak cukup, dia bisa melatih SWOT POIN dan keterampilan tempurnya. Setengah bulan berlalu tanpa disadari. Jalan bela diri kesempurnaannya tahap 10 bela diri telah distabilkan, dan kemampuan tempurnya juga meningkat. Dibandingkan dengan saat pertama kali tiba, kemampuan bertarungnya secara keseluruhan telah meningkat beberapa kali lipat. Jika dia tidak bisa menembus Martial Grandmaster sekarang, akan sulit baginya untuk meningkat dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Kincuan berencana untuk kembali. Dia tidak bisa meninggalkan bisnis keluarga Kin terlalu lama. Keesokan harinya, Kincuan mulai bergegas kembali. Dalam perjalanan, dia memurnikan dan menyimpan pil penguat jiwa yang memperlambat kecepatan Kincuan. Kincuan sudah cukup mempersiapkan dirinya, terutama untuk keluarga Kin. Pil penguat jiwa juga merupakan hal yang baik. Hanya Kincuan yang bisa memperbaikinya dengan Chaos Furnace. Alkemis lain akan mengumpulkan inner kores binatang iblis dan mengekstraksi sebagian esensi dari mereka dengan herbal. Kualitas pil penguat jiwa yang disempurnakan dengan cara ini jauh lebih rendah daripada pil penguat jiwa Kincuan. Selain itu, efek pil penguat jiwa yang disempurnakan oleh Kincuan akan berlipat ganda. Yang terpenting, pil penguat jiwa di benua itu sangat mahal. Tentu saja, itu juga tergantung pada pil penguatan jiwa binatang iblis itu. Menggunakan pil penguat jiwa untuk membantu kultivasi akan sangat cepat. Semakin tinggi kualitas pil penguat jiwa, semakin pendek interval antara penggunaan dan semakin besar efeknya. Swat point masih agak jauh dari perfected martial part. Adapun untuk mencapai rilem kebenaran, Kincuan tidak mau saat ini. Rana ini membutuhkan beberapa pemahaman dan kesempatan. Setiap hari, dia menghabiskan dua jam untuk berlatih ilmu pedangnya. Point Swat Trust adalah metode serangan yang paling efektif, dan kekuatan serangannya sangat menakutkan. Dikombinasikan dengan World Crossing Step, kekuatannya bahkan lebih besar. Bahkan jika dia menerobos ke alam Grandmaster seni bela diri, Point Swat Trust masih bisa membunuh semua yang ada di jalurnya, selama kekuatan dan alamnya cukup. Tanpa teknik bela diri atau teknik kultivasi yang baik, Kincuan tidak akan mempertimbangkan untuk berlatih teknik kultivasi atau teknik bela diri lainnya karena itu hanya akan membuang-buang energi. Sembilan jalan kitab suci kedokteran, ketukan pedang, langkah penyeberangan dunia, tinju macan tutul, dan senjata tersembunyi sudah cukup untuk saat ini. Jika dia bisa bersentuhan dengan teknik bela diri yang berhubungan dengan busur dan anak panah, dia bisa mempelajarinya. Kincuan merasa bahwa dia akan mampu mengeluarkan potensi penuh dari busur dan anak panah. Ini hanya sebuah pemikiran. Jika dia tidak bisa menemukan teknik memanah yang bagus, dia tidak akan berpikir untuk membuang-buang waktu. Suwa Sebuah afterimage melintas melewati mata Kincuan. Dia terkejut dan dengan cepat melihat ke atas, hanya untuk melihat bayangan yang bergerak cepat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Mata ilahi emas Kincuan menggunakan golden divine eyes untuk melihat dengan jelas. Dia segera mengeksekusi langkah penyeberangan dunia dan mengejarnya. Itu adalah anak kucing emas seperti binatang kecil, tetapi Kincuan sudah melihat binatang seperti apa itu. Harta karun binatang panter. Ini adalah binatang yang sangat langka dan mistis di dunia, juga dikenal sebagai treasure beast. Karakteristik terbesar binatang buas semacam ini adalah mengumpulkan harta. Mereka biasanya mahir dalam setidaknya dua dari lima elemen, terkadang bahkan tiga atau empat. Kecepatan mereka sangat cepat, tubuh mereka seperti berlian, dan vitalitas mereka sangat kuat. Biasanya, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Treasure beast panter panjangnya kurang dari dua kaki dan tingginya hampir satu kaki. Namun, ekornya bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan kecepatannya terlalu cepat. Itu seperti sinar cahaya keemasan melesat melewati. Itu terlalu cepat. Bahkan jika Kincuan menggunakan kekuatan penuhnya, kecepatannya juga sangat cepat. Namun, semakin dia mengejar, semakin jauh dia pergi. Setelah memutar puncak gunung, dia langsung menghilang. Kincuan mengejar sampai dia mencapai lembah dan berhenti. Lingkungannya kosong. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat jejak treasure beast panter. Harta karun adalah hal-hal yang hanya bisa ditemui oleh keberuntungan. Semua orang ingin melihat sarang treasure beast. Jika mereka beruntung, mereka mungkin menemukan beberapa harta yang menantang surga. Banyak harta karun diturunkan dari generasi ke generasi. Binatang harta karun hanya akan memiliki satu keturunan seumur hidup mereka, dan keturunan itu juga akan menjadi binatang harta karun. Sedangkan untuk menjinakkan treasure beast, beast tamers bahkan tidak berani memikirkannya. Treasure beast memiliki kecepatan dari lima elemen, kecerdasan tinggi, dan kekuatan mental yang kuat. Sangat sulit untuk menjinakkan mereka. Oleh karena itu, jika mereka dapat menemukan sarangnya dan mendapatkan sedikit harta, itu akan dianggap sempurna. Sayangnya, dia kehilangan jejaknya. Di mana dia bisa menemukannya di daerah pegunungan yang luas ini. Kincuan sangat tertekan. Akan lebih baik jika dia tidak menemuinya. Lagi pula, itu adalah keberuntungan besar untuk menghadapinya. Dia tidak akan puas jika dia tidak mengubah kekayaan ini menjadi peluang. Dia melihat sekeliling dan melakukan satu upaya terakhir. Tiba-tiba, lingkaran cahaya emas melintas di kejauhan. Mata Kincuan berbinar. Apakah ini sarangnya? Apa yang dilihat oleh Golden Divine Eyes sebelumnya seharusnya adalah gelombang energi dari treasure bis panther. Setelah menemukan lokasinya, Kincuan perlahan mendekat dan mengamati dengan cermat. Di dinding batu, di dinding batu, ketebalannya harus sangat tebal. Yang terpenting, dia tidak bisa melihat pintu keluar. Kincuan menatapnya seperti ini. Dia sedang menunggu kesempatan. Dia bisa melihat bahwa energi emas ada di dinding batu. Kincuan menatapnya selama tiga hari. Tidak peduli berapa hari, dia harus menunggu. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika dia bisa mendapatkan treasure bis panther ini, itu akan menjadi yang terbaik karena dia memiliki chaos furnace. Tidak peduli apa, dia harus menjebaknya. Pada pagi hari keempat, saat matahari terbit dan cahaya kemasan menyinari bumi, Kincuan melihat energi emas mulai bergerak. Logam dari lima elemen. Treasure bis panther perlahan berjalan keluar dari dinding batu seperti ikan di dalam air. Sekarang, Kincuan mengerti mengapa dia tidak bisa menemukan pintu masuk gua. Tidak perlu pintu masuk gua sama sekali. Itu terlihat kuat dan kuat, dan tubuh emasnya benar-benar kemasan di bawah matahari. Itu seperti sebuah karya seni. Namun, Kincuan tahu bahwa binatang harta karun tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang, tetapi kematiannya sangat menakutkan. Dengan kecepatannya yang mengerikan, itu bisa langsung merobek tenggorokan target. Haruskah saya melakukannya atau tidak? Kincuan sangat bertentangan. Jika dia melakukan kesalahan sekarang, kemungkinan besar Treasure Beast Panther akan pergi dan menghilang sepenuhnya. Jika dia tidak bergerak, dia tidak akan puas. Jika Chaos Furnace tidak bisa menjebak Treasure Beast Panther, maka kesempatan ini akan hilang sama sekali. Ini memang pilihan yang sulit. Kincuan terutama ingin mendapatkan Treasure Beast ini. Kalau tidak, dia bisa langsung membuka bagian dan mengumpulkan Treasure Beast Panther. Ini juga akan membuat Treasure Beast Panther menghilang. Kincuan tidak bisa melihat kekuatan Treasure Beast Panther. Itu sangat samar, tapi setidaknya di level Martial Grandmaster. Kecepatan Treasure Beast Panther hanya bisa digambarkan menakutkan. Bahkan Grandmaster bela diri tidak akan mampu mengikutinya. Selain itu, Treasure Beast disukai oleh surga. Mereka tidak dibatasi oleh alam mereka dan mahir dalam lima elemen. Umumnya, mereka yang berlari di darat mahir dalam elemen logam dan tanah. Kemampuan bertahan hidup mereka sangat kuat, dan tubuh mereka sekeras berlian. Bahkan Golden Silicnet tidak bisa menjebak mereka. Kincuan mengandalkan Chaos Furnace, tapi kekuatan Treasure Beast Panther ini agak terlalu tinggi. Kincuan merasa tingkat keberhasilannya kurang dari 30%. Tergesa-gesa membuat sampah. Kincuan akhirnya pergi dengan tenang. Dia berencana untuk kembali setelah menembus level Martial Grandmaster. Dengan begitu, dia akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Kincuan sangat enggan untuk pergi, tetapi untuk mendapatkan Treasure Beast Panther ini secepat mungkin, dia hanya bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Kali ini, kecepatan kembalinya sangat cepat. Dia berhasil bergegas kembali dalam tiga hari. Dia melakukan perjalanan siang dan malam, menggunakan crossing wall steps untuk bergegas kembali. Ketika dia lelah, dia akan berbaring di punggung beruang emas bumi besar dan membiarkannya menggendongnya. Ketika dia kembali ke keluarga Kin, dia lega melihat semuanya sama seperti sebelumnya. Kincuan khawatir tentang apa yang terjadi terakhir kali. Bahkan sekarang, dia masih tergantung pada keseimbangan. Dia tahu bahwa itu tidak akan menjadi yang terakhir kalinya. Dia memberi semua orang di keluarga eliksir vitalitas. Tentu saja, Suhae juga dianggap sebagai anggota keluarga Kin. Kincuan akan permaisuri kian kemanapun Kincuan pergi. Pada sore hari, Kincuan merawat orang-orang di sekte dokter Beladiri dan memberi Suhae beberapa petunjuk. Mengumpulkan pahala dan membuka dunianya sendiri adalah hal jangka panjang. Bahkan mungkin tidak ada hasil pada akhirnya. Namun, Kincuan masih memutuskan untuk mencobanya. Suhae adalah tangan ajaib ketiga. Prestasi masa depannya tidak akan berhenti di situ. Mungkin di masa depan, dia benar-benar bisa membuat sekte dokter Beladiri berkembang dan menggantikan sekte dokter Beladiri wilayah Suhae. Selama sisa waktu, Kincuan masih menghabiskannya untuk senjata tersembunyi dan ilmu pedang, terutama Poinsworth. Dia membutuhkan latihan untuk menjadi sempurna dan cerdik. Tidak ada banyak ruang untuk perbaikan dalam senjata tersembunyi sebelum dia menerobos ke alam Grandmaster Seni Beladiri. Selain itu, semua orang yang ditemui Kincuan adalah ahli di alam Grandmaster Seni Beladiri. Senjata tersembunyi tidak sekuat Tiger Leopard Fist dan Poinsworth. Tinju macan tutul harimau telah mencapai alam makna sejati. Saat ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada ruang untuk perbaikan. Namun, masih banyak ruang untuk perbaikan di Poinsworth. Jika tidak ada yang salah, itu akan mencapai alam penguasaan penuh dalam beberapa hari. Di Gunung Nanyun, Kincuan telah menggunakan Poinsworth. Dia telah memahami banyak hal. Selain itu, dia sudah lama berada di alam penguasaan penuh. Dia hanya selangkah lagi dari apa yang disebut alam penguasaan penuh. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit kesempatan. Poinsworth dipadatkan dan tidak menyebar. Itu meledak seperti lahar. Poinsworth bergerak seperti ular. Itu mengenai bagian vital, titik akupuntur, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kincuan memegang pedang panjang. Saat dia berjalan, pedang itu bergerak bersamanya. Itu mulus dan gratis. Kelihatannya bagus, tapi sepertinya tidak kuat. Di masa lalu, pedang titik Kincuan seperti satu gerakan demi satu. Misalnya, tusuk, retas, potong, potong. Tapi sekarang, Kincuan tampaknya menghubungkan gerakan ini dengan lembut. Sekarang, itu lebih seperti satu set ilmu pedang. Dia telah menggabungkan ilmu pedang dasar dengan poinsworth. Dia bahkan telah mengintegrasikan langkah penyeberangan dunia ke dalamnya. Tingkat ke-10 dari World Crossing Steps tampaknya telah memainkan peran kunci. Pedang Kincuan menjadi semakin gesit. Itu seperti ular yang gesit. Setiap kali dia menyerang, ujung pedangnya seperti ular yang keluar dari lubangnya. Itu cepat dan kejam. Itu adalah dampak visual. Desir. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kincuan menusuk dengan pedangnya. Aura putih menyembur keluar dari ujung pedang. Panjangnya 3 inci. Kincuan berhenti. Tanpa disadari, lapisan keringat telah muncul di tubuhnya. Namun, dia memiliki senyum puas di wajahnya. Agar poinsworth ini mencapai kesempurnaan, saya harus menghubungkan mereka bersama dan mengintegrasikan gerak kaki saya. Saya harus seperti sebelumnya, di mana saya tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Sebelumnya, gerakan Kincuan terlihat sangat halus. Misalnya, sudut di mana dia mengayunkan pedang dan gerak kakinya. Namun, tidak ada hubungan antara setiap gerakannya. Dia menghubungkan setiap gerakannya bersama-sama. Selain itu, tidak ada urutan antara dua gerakan. Dia menggunakan Kibenar yang luar biasa untuk menghubungkan mereka bersama. Kinya mengalir bersamanya, dan dia menggunakan Kinya untuk membawa pedangnya. Kekuatan Poinswot pada kesempurnaan berbeda. Kincuan sangat senang. Kombinasi Poinswot dengan kesempurnaan dan level ke-10 dari World Crossing Steps meningkatkan kekuatan tempurnya dan kemampuannya untuk bertahan hidup. Setelah keluar dari Klankin, Kincuan berjalan-jalan di sekitar kota Laut Selatan. Dia adalah orang yang berpengaruh di South Sea City. Namun, dia sudah lama tidak muncul di depan publik. Jadi, topik tentang dia perlahan berkurang. Sekarang, orang paling terkenal di kota Laut Selatan secara alami adalah Yu Etian. Bab 37 Yu Etian hampir berusia 30 tahun. Tidak buruk menjadi Grandmaster Marsial Dao di usia ini. Dia benar-benar jenius di kota Nanhai. Namun, dia masih jauh dari menjadi Grandmaster Marsial Dao pada usia 16 tahun di tempat lain. Hei, orang jahat besar. Sebuah suara terdengar. Kincuan tidak menganggapnya serius. Ada banyak orang. Meskipun suaranya jelas dan enak didengar, dia tidak berbalik untuk melihat. Kincuan, aku memanggilmu huligan bodoh. Kincuan terkejut. Dia sudah memanggilnya. Dia menoleh dan hal pertama yang dia lihat adalah kedua kaki yang ramping dan lurus itu. Ki Yunying. Kincuan terkejut. Dia juga datang ke kota Nanhai. Dia tersenyum dan melambai. Kebetulan sekali, kamu juga di sini. Hef, kamu sangat populer di kota Nanhai. Ki Yunying memandang Kincuan dengan senyum main-main. Adapun Kincuan, dia memandang Ki Yunying dan menyadari bahwa gadis ini tampaknya telah berkembang selama periode waktu ini. Dia awalnya datar, tapi sekarang dia memiliki lekuk tubuh. Dia tampak tidak buruk. Gadis benar-benar berubah 18 kali antara masa kanak-kanak dan kewanitaan. Ki Yunying sepertinya memperhatikan tatapan Kincuan. Namun, bukan saja dia tidak menghindarinya, tapi dia bahkan sedikit membusungkan dadanya dan tersenyum. Apakah aku terlihat bagus? Suara Ki Yunying sangat lembut. Kincuan tersenyum canggung, apa maksudmu? Apakah Anda berbicara tentang di sini? Saat dia berbicara, Kincuan menunjuk. Ki Yunying adalah seorang gadis. Dia tersipu dan dengan cepat mengelak. Dia memelototi Kincuan. Apa yang akan kamu lakukan? Ki Yunying berdiri di samping Kincuan dan bertanya dengan lembut. Tidak ada, aku keluar untuk melihatnya. Kapan kamu datang? Kata Kincuan sambil berjalan. Aku sudah di sini selama setengah bulan. Aku mencarimu begitu aku datang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu pandai menyebabkan masalah. Bahkan para jenius di keluarga ku bukanlah tandinganmu. Mata Ki Yunying berbinar. Kincuan melihat tatapan Ki Yunying dan diam-diam menghindarinya. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman, dia dapat dengan jelas melihat minat dan kesan baik Ki Yunying terhadapnya. Kincuan tidak ingin memprovokasi wanita di South Sea City itu. Jalannya masih panjang dan semakin kuat dia, semakin lama umurnya. Selain itu, sembilan wilayah sangat luas dan perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersama. Apakah kamu berbicara tentang Ki Kun? Kami berbicara tentang minum bersama terakhir kali. Kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak ada waktu seperti saat ini. Lihat, kakakku ada di sini. Bagaimana kalau kita bertiga pergi dan minum? Ki Yunying tersenyum sangat manis dan bahkan mengedipkan mata poeniksenya yang indah dengan main-main. Saudaraku, kamu orang yang sibuk. Ki Kun berjalan sambil tersenyum. Bagaimana mungkin kalau begitu ayo kita minum bersama hari ini? Kincuan tertawa. Ki Kun secara alami tidak keberatan dan mereka bertiga berjalan menuju restoran terdekat. Apa yang tidak diharapkan Kincuan adalah bahwa Ki Yunying adalah saudara kandung Ki Kun. Namun, Ki Yunying dibesarkan di kota Boulder dan keduanya adalah saudara tiri. Saya mendengar bahwa Yue Tian telah menembus Grandmaster Seni Bella Diri, kata Kincuan sambil tersenyum. Ki Kun menganggup dan berkata dengan iri, ya, keberuntungannya cukup bagus. Grandmaster Seni Bella Diri memiliki umur 50 tahun lagi. Kakak Ki masih muda, kamu akan menjadi Grandmaster Seni Bella Diri lebih awal darinya, Kincuan memandang Ki Kun dan berkata. Ki Kun menggelengkan kepalanya. Meskipun sepertinya saya masih memiliki beberapa tahun, saya mungkin tidak bisa menjadi Grandmaster Seni Bella Diri. Itu tergantung pada keberuntungan. Oh, itu benar, kakak, hati-hati. Baru-baru ini, aku tidak sengaja melihat seseorang diam-diam mengawasikan klanmu. Ki Kun sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbisik kepada Kincuan. Kincuan terkejut, tapi dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Saudara Ki. Ayo, mari kita minum. Bagaimana dengan ini? Mari kita bertaruh. Aku yakin Saudara Ki akan menjadi Grandmaster Seni Bella Diri dalam dua tahun. Ki Kun terkejut. Dia adalah jenius dari keluarga Ki dan juga harapan dari keluarga Ki. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu menembus Grandmaster Marsial Dao dalam dua tahun. Dia tersenyum pada Kincuan dan berkata, Terima kasih atas kata-kata baikmu, Saudara. Perjamuan itu tidak berlangsung lama. Sebelum dia pergi, dia memberi Ki Kun sebuah esens pil. Ini mengejutkan Ki Kun. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak menolaknya. Saudaraku, aku tidak akan mengucapkan terlalu banyak kata terima kasih. Selama kamu mengakui aku sebagai saudaramu, kita adalah saudara. Kincuan tahu bahwa Ki Kun pada dasarnya tidak akan meninggalkan kota Nanhai. Klan Ki adalah klan besar di sini. Jika dia memberinya bantuan sekarang, dia akan menjadi pendukung klan Ki di masa depan, yang tentu saja merupakan hal yang baik untuk klan Kin. Aku juga menginginkannya, kamu tidak bisa bias. Ki Yunying cemberut dan menatap Kincuan. Ki Kun hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia segera melihat sesuatu di mata saudara perempuannya, yang mengejutkannya. Kincuan mengeluarkan pil lain dan menyerahkannya kepada Ki Yunying. Apakah kamu puas? Ya, sangat puas. Jika saya menyelesaikannya, bisakah saya mencari Anda lagi? Ki Yunying terkekeh. Suaranya yang renyah dan manis penuh vitalitas dan kemurnian. Tidak lagi. Kincuan berkata dengan lugas. Huff, pelit. Lihat betapa takutnya dirimu. Ki Yunying bergumam. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua bersaudara itu, Kincuan kembali ke klan Kin. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk memantau klan Kin. Dia pasti mengincarnya. Dalam perjalanan pulang, Kincuan melewati lokasi yang disebutkan Ki Kun. Dia menggunakan Golden Divine Eye dan dengan cepat menemukan orang mencurigakan yang disebutkan Ki Kun. Itu adalah pria parubaya yang turun dan keluar. Dia mengenakan pakaian yang sangat biasa dan ada karpet di seberang pintu masuk klan Kin. Dia menjual beberapa ukiran tapi dia tidak menjajakannya. Seseorang bertanya kepadanya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Namun, kebanyakan orang tidak akan berpikir bahwa dia mencurigakan. Ki Kun tahu karena dia melihatnya melihat pintu masuk Kin klan beberapa kali. Kemudian, dia diam-diam menatap pria parubaya itu dari jauh. Dia bertanya-tanya dan menemukan bahwa dia baru saja tiba dan melihat pintu masuk klan Kin berkali-kali dalam sehari. Kincuan memandang pria parubaya itu dan yakin bahwa dia mengincarnya karena dia adalah Grandmaster Marsial Dao tahap akhir. Ini membuatnya sangat gelisah. Karena dia, semua Grandmaster Marsial Dao pergi ke kota Nanhai. Klan Yun ini benar-benar tidak mau menyerah. Kincuan merasa tidak ada orang lain selain klan Yun. Sayangnya, bahkan jika itu adalah klan Yun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, dia sama sekali tidak bisa melawan klan Yun. Tiba-tiba, Kincuan menyadari bahwa dia sedang ditatap. Aura itu seperti ular berbisa. Itu adalah perasaan yang berbahaya. Kincuan tidak melihat ke belakang. Dia tidak melihat pria parubaya itu secara langsung. Dia menggunakan kemampuan Golden Divine untuk memeriksa. Dia berjalan ke Kinclan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sepertinya aku harus membunuh lagi. Kincuan yakin bahwa dia bisa membunuh Grandmaster Marsial Dao tahap akhir. Tentu saja, dia membutuhkan kerjasama dari beruang emas bumi. Dia khawatir tentang siapa yang akan dikirim pihak lain setelah ini. Di kota Chang Yun, orang terkuat harus menjadi Grandmaster Marsial Dao yang sempurna. Namun, perbedaan kekuatannya juga sangat besar. Grandmaster Marsial Dao, Kincuan tidak sabar untuk menerobos. Selama dia menerobos, krisis klan Yun bisa dikurangi. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Kincuan menenangkan dirinya. Dia sudah berada di tahap 10 Marsial Dao yang disempurnakan. Dalam 10 hari lagi, dia bisa menggunakan pil penguat jiwa lagi. Mungkin dia bisa menerobos saat itu. Namun, dia harus menghadapi ancaman dari Grandmaster Marsial Dao tahap akhir terlebih dahulu. Larut malam, Kincuan membuka matanya. Seseorang memasuki halaman. Dia perlahan membuka pintu dan berjalan keluar. Kincuan tiba-tiba berjalan keluar, mengejutkan pihak lain. Kincuan sudah melihat penampilan pihak lain dengan jelas. Itu adalah pria paruh baya. Swosh! Pedang di tangan Kincuan bergetar dan dia langsung menyerang. Pada titik ini, tidak perlu mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, dia memanggil beruang emas bumi besar. Pedang titik. Langkah penyeberangan dunia. Ding! Pria paruh baya itu ceroboh, dan Kincuan mengambil inisiatif. Kekuatan ledakan yang tiba-tiba dari poin swot yang disempurnakan membuatnya merasa tercekik. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Mengaum. Pada saat yang sama, beruang emas bumi besar meraung, dan gravitasi di sekitarnya berlipat ganda. Pria paruh baya itu sudah merasa sedikit tercekik. Sekarang, dia merasa sangat tertekan sehingga dia ingin muntah darah. Ding! 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 Poin swot Kincuan dieksekusi dengan mulus. Itu kedap udara, dan dengan world crossing step, setiap gerakan adalah serangan terhadap kelemahan lawan. Mengaum. Beruang emas bumi besar membantu dari samping. Beruang emas bumi hebat saat ini tidak bisa diremehkan. Itu adalah Grandmaster Martial Dao tahap awal, tetapi fisik Kincuan berarti bahwa kekuatan sebenarnya beruang emas bumi besar harus berada di Grandmaster Martial Dao tahap menengah. Namun, beruang emas bumi besar adalah spesies yang bermutasi. Bahkan Grandmaster Martial Dao tahap akhir tidak bisa mengabaikan keberadaannya. Pria parubaya itu terkejut. Dia berasal dari Blutfin Valley. Blutfin Valley adalah organisasi pembunuhan yang mengambil uang untuk menghilangkan bencana. Menurut informasi, kekuatan Kincuan hanya pada tahap 10 dari Jalan Beladiri. Dia telah memperhatikan Kincuan selama dua hari terakhir, dan dia yakin bahwa kekuatan Kincuan berada di tahap 10 dari Jalan Beladiri. Jadi dia tidak mengingatnya. Dia adalah Grandmaster Martial Dao tahap akhir, dan tidak mungkin dia gagal. Namun, informasi tersebut tidak menyebutkan bahwa dia memiliki binatang iblis yang lebih kuat dari Grandmaster Martial Dao tingkat menengah. Selain itu, kekuatan Kincuan ini di tahap 10 dari Jalan Beladiri sebanding dengan Grandmaster Martial Dao tahap menengah. Momen kecerobohan telah menekan auranya, dan dia hanya bisa bertahan saat ini. Kekuatan terbesar pedang titik Kincuan adalah serangan. Seseorang hanya bisa mencapai serangan dan pertahanan jika mereka mencapai rana arti sejati. Pedangnya seperti ular roh, hantu dan cepat. Selanjutnya, dia bisa melepaskan suan kinya, dan setiap gerakan seperti ular berbisa. Entah itu mata atau tenggorokan, atau bahkan titik akupuntur utama di sekitar tubuh. Kincuan adalah murid dari sekte medis Beladiri, dan dia memiliki pencapaian tinggi dalam titik akupuntur. Dia tahu semua titik akupuntur di tubuhnya seperti punggung tangannya. Bahkan Grandmaster Martial Dao tahap akhir tidak akan berani ceroboh. Selain itu, dia telah ditekan untuk sementara waktu, dan dia semakin terkejut. Dia pikir akan mudah untuk membalikkan keadaan, tetapi langkah penyeberangan dunia Kincuan terlalu kuat. Dia gesit seperti macan tutul, dan dia bisa terbang di udara. Ledakan. Akhirnya, pria parubaya itu menemukan kesempatan. Dia mengeluarkan senjatanya, pedang besar, dan mengayunkannya. Aura pedang yang keras membuat ekspresi Kincuan berubah, dan dia dengan cepat mundur. Mati, nak. Pria parubaya mengubah sikap pasif sebelumnya. Dia mengayunkan pedang panjangnya, dan dengan tebasan, dia membalikkan keadaan. Kincuan tidak berani mengambil pedang panjang lawan secara langsung. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar, dan kesenjangan antara Grandmaster Marsial Dao bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Mengaum. Beruang emas bumi memblokir pria parubaya itu. Ding. Pedang pria parubaya itu mendarat di bumi beruang emas, dan suara benturan logam terdengar. Kemampuan alami Earth Golden Bear, Earth Golden Armor, memiliki pertahanan yang mengerikan. Hanya ada luka dangkal pada tubuh emasnya. Mengaum. Beruang emas bumi sangat marah, dan pria parubaya itu tampaknya kesulitan menerimanya. Dia berpikir bahwa serangan itu akan dapat memotong beruang emas bumi menjadi dua, dan bahkan paling tidak, itu akan terkoyak. Dia tidak menyangka itu hanya akan meninggalkan bekas. Pada saat itu, beruang emas bumi menerkam pria parubaya itu. Cakarnya yang tebal melilit pria parubaya itu, dan dia membuka mulutnya yang besar. Ah. Pria parubaya itu hanya menjerit sebelum suaranya berhenti. Itu dia. Kincuan masih sedikit terpana. Dia berpikir bahwa akan ada pertempuran sengit. Bab 38. Mati. Kincuan baru sadar kembali setelah beberapa saat. Agak mudah untuk membunuh pria itu, terutama karena beruang emas bumi telah menjerat pria itu dan membunuhnya seketika. Melihat keluarga Kin telah keluar, Kincuan memberi isyarat agar mereka baik-baik saja dan merawat jenazah. Ketika dia kembali, dia melihat ruang tamu menyala dan semua orang ada di sana. Secara alami, mereka tidak bisa tidur setelah hal seperti ini terjadi. Melihat Kincuan kembali, tidak ada yang bertanya apapun. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, semua orang siap secara mental. Namun, Kincuan merasa malu karena hal seperti ini terjadi padanya, membuat keluarganya khawatir. Ini akan segera baik-baik saja. Jangan khawatir. Kincuan tidak ingin mengatakan terlalu banyak. Itu hanya akan membuat mereka semakin khawatir. Cuaner, kamu harus berhati-hati. Kami baik-baik saja. Kinsan berkata dengan cemas. Aku akan menerobos ke level Marsial Dao Grandmaster. Aku akan menangani ini ketika saatnya tiba, dan ini tidak akan terjadi lagi. Kincuan berkata untuk meyakinkan keluarganya. Tuan Dao bela diri. Kali ini, semua orang tercengang. Meskipun Kincuan bisa membunuh Marsial Grandmaster, dia bukan Marsial Grandmaster. Berapa usianya? Dia bahkan belum berusia 16 tahun. Yue Tian menjadi Marsial Grandmaster pada usia 30 sudah membuat banyak orang di kota Nanhaiiri. Jika Kincuan menjadi Marsial Grandmaster pada usia 16 tahun, situasi seperti apa itu? Benar-benar, Kintu bertanya dengan heran. Jika tidak ada yang salah, sekitar 2 bulan. Paling cepat 1 bulan, Kincuan tersenyum. Kakak Cuan, kamu benar-benar monster. Kinhai berkata dengan gembira. Kinhai sudah berusia 23 tahun. Dengan bantuan Kincuan, dia seharusnya berada di level yang sama dengan Yue Tian. Dia mungkin akan menjadi Master Marsial Dao ketika dia hampir berusia 30 tahun. Kakak Cuan, bisakah aku menjadi Master Dao bela diri? Kinh Yue bertanya dengan hati-hati, seolah dia takut Kincuan akan mengatakan tidak. Kincuan tersenyum. Ya, kamu pasti bisa. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Kinsing bertanya. Kamu bisa, kata Kincuan. Kakak Cuan, kamu bohong. Kinsing cemberut. Aku tidak berbohong padamu. Selama kamu bekerja keras, menjadi Marsial Grandmaster bukan apa-apa. Mungkin kamu bahkan bisa menjadi Marsial Grandmaster. Ketika itu terjadi, seluruh keluargamu akan pindah ke kota Raja Prefektur Suiksi. Kincuan tersenyum. Kata-kata ini membuat mata tiga generasi keluarga Kinc lebih cerah dan lebih cerah dari yang lain. Seorang pria dengan semangat gigih, yang tidak ingin bersinar terang dan dihormati oleh ribuan orang. Kau tidak membohongi kami, kan? Kata Kincuan yang bersemangat. Jelas tidak. Orang harus percaya diri. Aku juga bisa membantumu sedikit. Selama kamu mau bekerja keras, masih ada harapan. Ketika saatnya tiba, kamu bisa pergi ke kota Raja Prefektur dan menikahi seorang wanita cantik. Kincuan terus menggoda mereka. Kincu yang tersipu dan menganggup dengan penuh semangat, yang membuat semua orang tertawa. Meskipun Kincuan adalah yang termuda, semua orang merasa bahwa dialah yang paling dewasa. Di antara tiga generasi keluarga Kinc, dia jelas adalah pemimpinnya. Bahkan sekarang, seluruh keluarga Kinc didukung olehnya. Dia tidak tahu apakah Klan Qin telah mengambil langkah yang benar. Saat ini, Klan Qin seperti berjalan di atas es tipis. Jika mereka sedikit saja ceroboh, mereka akan diserahkan kekutukan abadi. Hahaha, aku menerobos. Pan Renfeng dari keluarga Pan tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, ketika dia berdebat dengan Kincuan, dia telah menangkap jejak Heaven Dao dan Saber Inten. Setelah itu, dia berlatih keras dalam pengasingan dan benar-benar berhasil menembus dunia Marsial Grandmaster. Yang terpenting, dia telah menyentuh ambang Saber Inten. Meskipun dia belum benar-benar memahaminya, dalam keadaan saat ini, itu pasti sangat menakutkan. Setelah sekian lama, Pan Renfeng berhenti tertawa. Kaka, selamat. Pan Lei berkata dengan senyum penuh rasa iri. Kaka kedua, kamu juga harus bekerja keras. Kamu tidak bisa menganggur sepanjang hari. Di masa depan, keluarga Pan akan membutuhkan kita saudara untuk meneruskannya. Pan Renfeng memandang Pan Lei dan tersenyum. Kaka, kamu tahu aku tidak cocok untuk itu. Oh benar, kakak, apakah kamu ingin berdebat dengan kincuan? Pan Lei terkekeh. Jejak rasa dingin melintas di mata Pan Renfeng. Dia memandang Pan Lei, menyebabkan jantung Pan Lei berdebar kencang. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku tentang masalah kakak. Pan Renfeng berkata dengan acuh tak acuh. Ya, ya, saya mengerti. Pan Lei tiba-tiba merasa bahwa kakak laki-lakinya ini telah berubah. Dulu, saat bercanda dengannya, dia merasa sangat dekat. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa jauh. Pan Renfeng pergi. Pan Lei memandangi punggung Pan Renfeng, merasa sedikit tersesat. Dia hanyalah anak hedonistik dari keluarga kaya. Di masa depan, keluarga Pan masih membutuhkan dukungan dari putra keluarga Pan yang cakep. Pan Renfeng adalah saudara kandungnya. Dengan dia di sekitarnya, dia bisa menjalani kehidupan tanpa beban di South Sea City sebagai anak laki-laki yang hanya tahu cara makan, minum, dan bermain. Tapi sekarang, mungkin itu tidak seperti yang dia bayangkan. Berita Pan Renfeng menjadi Marsial Grandmaster menyebar dengan cepat. Yue Tian pernah menjadi pusat perhatian sebelumnya, tapi sekarang dia langsung ditekan oleh Pan Renfeng. Awalnya, keluarga Pan hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 2 teratas, tetapi terobosan Pan Renfeng menjadikan mereka keluarga kelas 1. Apalagi, Pan Renfeng baru berusia 25 atau 26 tahun. Dia dianggap sebagai bakat yang sangat bagus di dinasti Fengyang. Apa yang terjadi? Dua Marsial Grandmaster muncul di kota Nanhai satu demi satu. Keluarga Pan harus membakar dupa untuk mendapatkan Pan Renfeng. Ku dengar Pan Renfeng memahami sabar intent. Dia pasti ahli nomor 1 di kota Nanhai. Bahkan Yue Tian bukan tandingannya. Jika aku memiliki seorang putra seperti Pan Renfeng, aku akan terbangun sambil tertawa dalam tidurku. Jika kota Nanhai tidak dapat mempertahankan Pan Renfeng, dia setidaknya akan menjadi tamu dari keluarga besar di ibu kota prefektur. Oh benar, apakah menurutmu Pan Renfeng akan menantang Kincuan? Seseorang tiba-tiba bertanya. Kincuan, ya, anak itu sudah lama tidak muncul. Saya bahkan tidak tahu apakah dia ada di kota Nanhai baru-baru ini. Apakah Anda pikir dia lebih kuat dari Pan Renfeng? Tentu saja, Pan Renfeng. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara Grandmaster Beladiri dan tahap ke-10 dari Jalan Beladiri. Tapi Kincuan membunuh seorang Marsial Grandmaster sebelumnya. Tiga hari kemudian, Kincuan mendengar berita tentang terobosan Pan Renfeng. Terobosan Pan Renfeng tidak mengejutkan Kincuan. Saat itu, dia telah memahami jejak Sabre Inten. Selama dia mau bekerja keras, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Sekarang dia telah menerobos, dapat dilihat bahwa pemahaman Pan Renfeng cukup bagus. Kota Nanhai tidak bisa menahannya, dan dia mungkin akan bertemu dengannya lagi di ibu kota prefektur. Kincuan berkultivasi setiap hari, mempelajari poin SWOT dan crossing world steps, dan merawat pasien di Marsial Medical Sex selama setengah hari. Hari-harinya sangat memuaskan. Dia sangat berhati-hati, dan dia akan memperhatikan sekelilingnya setiap hari. Dia tidak berani ceroboh setelah apa yang terjadi terakhir kali. Pada hari kelima, Kincuan menerima surat tantangan. Itu masih dari Pan Renfeng. Pan Renfeng menstabilkan kultivasinya di rumah. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengatasi penghalang di hatinya. Saat itu, dia dikalahkan oleh Kincuan di lapangan dan lapangan 100 mili Marsial Field. Dia ingin melawan. Meskipun banyak orang merasa bahwa Pan Renfeng dapat mengalahkan Kincuan, ada juga orang yang meragukan bahwa seorang seniman bela diri tidak dapat memiliki simpul di hati mereka. Kalau tidak, itu akan berdampak besar pada kultivasi mereka di masa depan. Bahkan mungkin menjadi penghalang mental di masa depan, dan mereka akan terjebak seumur hidup. Kali ini, terlepas dari apakah dia menang atau kalah, dia akan melepaskan ikatan di hatinya. Jika dia menang, dia bisa melepaskannya. Jika dia kalah, maka dia akan bertemu dengan monster yang tiada taranya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia telah memahami jejak Sabre Inten. Jika dia tidak bisa mengalahkan Martial Patten Stage Martial Master di dunia Martial Grandmaster, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menang atau kalah, dia bisa melepaskan simpul di hatinya. Oleh karena itu, dia harus bertarung dalam pertempuran ini. terlepas dari apakah dia menang atau kalah. Kincuan benar-benar tidak ingin menyakiti Pan Ren Feng, tetapi orang ini yang memintanya. Namun, dia juga tahu bahwa dia menerima tantangan Pan Ren Feng untuk melepaskan simpul di hatinya. Berita terobosan Pan Ren Feng ke Martial Grandmaster masih menyebar dengan cepat. Tepat ketika berita itu mencapai puncaknya, berita lain datang. Pan Ren Feng menantang Kincuan. Berita ini membuat banyak orang memikirkan Kincuan lagi. Kincuan masih muda dan menimbulkan sensasi untuk sementara waktu, tetapi tidak ada berita untuk waktu yang lama. Kali ini, Kincuan disebut-sebut lagi, membangkitkan minat banyak orang. Waktunya masih tiga hari kemudian, dan lokasinya masih di lapangan bela diri seratus mil. Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Dia baru saja menembus Martial Grandmaster, jadi bahkan jika dia bisa menggunakan Saber Intent kecil, Kincuan yakin dia bisa menang. Keinginan Kincuan saat ini adalah menerobos ke Martial Grandmaster dan menyelesaikan krisis di depannya. Sekarang, dia sebenarnya sangat lelah, dan dia takut akan melihat sesuatu yang tidak ingin dia lihat ketika dia membuka matanya. Saat matahari terbit, Kincuan menyerap energi benar langit dan bumi, mencampurkannya ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Tubuhnya hampir penuh. Kekuatan kekerasan itu sebanding dengan Martial Grandmaster di Martial 4 tahap ke-10 Martial 4. Ini adalah teror dari tubuh Tiran yang luar biasa. Faktanya, ini adalah serangan tubuh Tiran, jadi secara alami sangat kuat. Sword Point sudah mencapai kesempurnaan, dan terlalu sulit untuk mencapai arti yang sebenarnya. Itu tidak bisa dipaksakan, dan latihan menjadi sempurna, jadi Kincuan masih menghabiskan banyak waktu di Sword Point setiap hari. Tiga hari berlalu dengan cepat. Hari ini masih pagi, tetapi lapangan bela diri 100 mili sudah dipenuhi orang. Semua orang takut mereka tidak akan bisa melihatnya jika mereka terlambat. Pan Renfeng masih datang lebih awal, dan dia tidak berani gegabuh. Dia juga tahu bahwa Kincuan telah membunuh seorang Martial Grandmaster, jadi dia tidak berpikir bahwa dia pasti akan menang. Dia mengandalkan jejak Sabre Inten itu. Sudah hampir waktunya, mengapa Kincuan belum datang? Apakah dia takut untuk datang? Ku dengar dia menerima tantangan Pan Renfeng, jadi dia seharusnya ada di sini. Dia bahkan belum genap 16 tahun, jadi tidak memalukan kalah dari Pan Renfeng. Dia di sini, lihat, Kincuan ada di sini. Kincuan tepat waktu, dan dia tidak terlambat. Kerumunan secara otomatis memberi jalan untuknya, dan mereka berkata, Dokter Kin, semoga berhasil. Banyak orang mengenal Kincuan, dan mereka semua memiliki kesan yang baik tentang pemuda-muda yang tampan ini. Terima kasih. Kincuan berterima kasih padanya saat dia berjalan ke lapangan bela diri 100 mili. Lama tidak bertemu, tolong. Pan Renfeng berkata sambil tersenyum. Meskipun Kincuan mengalahkannya terakhir kali, dia juga mendapatkan banyak hal. Kincuan adalah simpul di hatinya, tetapi bukan iblis batiniah. Dia tidak berterima kasih kepada Kincuan karena itu adalah keberuntungannya sendiri. Memang, tidak perlu bersyukur untuk hal seperti itu. Hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah kesempatan bagi Pan Renfeng. Silakan, Kincuan mengeluarkan pedang panjangnya. Awalnya, jika Pan Renfeng bersikap kasar, Kincuan akan langsung memanggil beruang emas bumi untuk memberinya ingatan yang lebih dalam. Tapi sekarang, Pan Renfeng berbeda. Dia telah menjadi Marsial Grandmaster, dan alam serta visinya berbeda. Kincuan berencana untuk menyelamatkan mukanya. Lagi pula, mereka semua ada di kota Nanhai, dan mereka sering bertemu. Pan Renfeng merasa sedikit aneh. Kincuan tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dia sekarang adalah Marsial Grandmaster. Bab 39. Di tangan Pan Renfeng ada pisau tipis yang sejernih air musim gugur. Pisau ini terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Memegangnya di tangan Pan Renfeng memberinya perasaan aneh, seolah-olah pisau ini dan Pan Renfeng sangat cocok. Ini adalah niat pedang, sedikit niat pedang itu. Pada tahap selanjutnya dari niat pedang, seseorang bisa mencapai ranah menjadi satu dengan pedang. Pada saat itu, tidak akan ada perbedaan apakah seseorang memegang pedang atau tidak. Pan Renfeng mengangkat pedangnya dan cahaya dingin menyala. Di bawah sinar matahari, mata Kincuan sepertinya disayat secara tidak sengaja. Kemudian, dia bergerak seperti embusan angin. Jika itu orang lain, mereka mungkin dibutakan untuk waktu yang singkat oleh cahaya dingin ini, tetapi tidak dengan Kincuan. Ada banyak faktor untuk memenangkan pertempuran, bukan hanya kekuatan bela diri, tetapi juga lingkungan, keunggulan geografis, dan terkadang formasi dan racun. Selama dia bisa menyingkirkan lawan, itu akan dianggap sebagai kemenangan. Tentu saja, ini hanya duel. Umumnya racun dan senjata tersembunyi tidak diperbolehkan karena ini bukan duel hidup dan mati. Jika itu adalah duel hidup dan mati, segala cara bisa digunakan. Hanya ketika satu pihak mati duel akan berhenti. Suara mendesing. Pedang tipis dengan sedikit tekanan dan perasaan tidak nyaman dengan cepat menebas. Langkah penyeberangan dunia Kincuan bersandar ke samping dan menusuk dengan pedangnya. Dentang Kincuan menggunakan momentum untuk berenang menjauh dengan cepat, tetapi Pan Ren Feng tiba-tiba melompat dan menerkam Kincuan seperti burung besar. Pedang tipis di tangannya langsung menutupi Kincuan. Yah, itu memang berbeda. Mata Kincuan berbinar, langkah kakinya halus, dan pedang panjang di tangannya terus menunjuk. Dentang, dentang, dentang. Suara garing dari benturan logam terdengar. Pedang Kincuan sangat cepat, sangat akurat, dan tak henti-hentinya. Itu seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya, memaksa Pan Ren Feng, yang berada di udara, mundur dalam keadaan menyesal. Teknik pedang Pan Ren Feng sangat bagus, dan kekuatannya juga sangat bagus. Sayangnya, niat pedangnya hampir diabaikan oleh mata ilahi emas Kincuan. Penguasaan titik pedang Kincuan yang hebat bahkan bisa mengalahkan master seni bela diri di tahap tengah, apalagi Pan Ren Feng. Tingkat ke-10 dari World Crossing Steps benar-benar menekan kecepatan Pan Ren Feng. Satu serangan pedang demi satu jelas tapi mulus. Kecepatannya cepat tetapi tidak menyilaukan. Pan Ren Feng terus memblokir, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan serangan balik. Dalam sekejap mata, seratus gerakan telah berlalu. Teknik Kincuan sangat sederhana, dan cara dia menghunus pedangnya juga terlihat sangat sederhana. Namun, Pan Ren Feng hanya bisa bertahan, dan lengannya sangat sakit sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Monster, sungguh monster. Jika dia menjadi Grand Master Martial Dao, apakah aku bisa menerima salah satu serangannya? Simpul hati Pan Ren Feng terlepas, tapi dia masih sangat putus asa. Saya mengaku kalah. Pan Ren Feng berkata tanpa daya. Jika ini terus berlanjut, dia akan kehilangan senjatanya dalam waktu kurang dari tiga langkah. Daripada itu, dia mungkin juga mengaku kalah. Kincuan menarik tangannya dan mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih telah membiarkanku menang. Kamu sangat kuat, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Pan Ren Feng berkata sambil tersenyum. Kali ini, orang-orang di bawah panggung gempar. Jika Kincuan kalah, dia tidak akan begitu bersemangat. Kincuan benar-benar ahli. Beberapa orang mengatakan bahwa keterampilan medisnya sangat bagus. Begitukah, dia juga tahu keterampilan medis. Pusat medis dari sekte medis Bela Diri ini dibuka oleh Kincuan. Dikatakan bahwa banyak penyakit sulit disembuhkan dengan mudah. Benar, biayanya murah, dan bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Dia belum genap enam belas tahun. Apakah dia monster atau jenius? Kali ini, pertempuran Kincuan telah membuat sekte medis Bela Diri terkenal. Semakin banyak orang datang ke dokter, dan begitu banyak sehingga mereka harus mengantri. Tidak ada masalah dengan keterampilan medis Kincuan. Dengan mata Dewa Emas dan bantuan kebenaran, dia pada dasarnya dapat menyembuhkan penyakit apapun. Dalam kehidupan ini, keterampilan medisnya jauh lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya. Waktu berlalu tanpa disadari. Hari ini, Kincuan sangat bersemangat karena dia bisa menggunakan pil penguat jiwa lagi. Kali ini, apakah dia bisa menerobos ke anah Marsial Dow Grandmaster atau tidak akan bergantung pada ini. Dia memiliki pengalaman menerobos di kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Kali ini, dia langsung pergi ke Gunung Nanyun. Dia ingin mencari tempat yang tenang. Juga, dia tidak bisa melupakan Tresor Leopard. Di sebuah gua, Kincuan memblokir pintu masuk dan meminta beruang emas bumi untuk menjaganya. Kemudian, dia mengeluarkan Essence Key-nya dan mulai menyerapnya. Essence Key murni memasuki tubuhnya dan bercampur dengan kebenaran. Kemudian, ia mulai menyerang penghalang alam Marsial Dao Grandmaster. Bang! Itu tidak bergerak sama sekali. Hem, penghalangnya sepertinya jauh lebih tebal dari kehidupanku sebelumnya. Kesulitannya juga jauh lebih tinggi. Kincuan tahu bahwa semakin kuat fisik seseorang, semakin kuat penghalangnya. Tentunya keuntungan setelah menerobos juga akan lebih besar. Dia tidak bahagia. Ini harus menjadi sesuatu yang membahagiakan. Endless Essence Key memasuki tubuhnya, membantu kebenaran di tubuhnya untuk menyerang penghalang. Kompresi. Mengembun. Essence Key dan kebenaran bercampur dan terus-menerus dikompresi. Tubuh Kincuan sangat kuat, dan garis meridiannya cukup kuat. Kalau tidak, meridiannya akan langsung meledak. Bang! Bang! Setelah siklus besar, itu bertabrakan sekali, lalu lagi. Penghalang itu sangat sulit. Itu tidak bergerak sama sekali. Itu seperti seseorang yang mencoba mendorong gunung. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Kincuan tidak putus asa sama sekali. Dia terus mengompres kebenaran di tubuhnya. Setiap tabrakan akan menghabiskan sejumlah essence key-nya. Biasanya, menerobos penghalang dilakukan dalam sekali jalan. Biasanya, ada tiga peluang. Selama penghalang mengendur setelah tiga kali mencoba, akan ada kesempatan untuk menerobos. Jika penghalang tidak bergerak, akan sangat sulit untuk berhasil. Tidak banyak orang seperti Kincuan yang masih mengisi daya selama satu jam seperti ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kincuan tampaknya tenggelam dalam siklus ini. Dengan setiap tabrakan, Kincuan sepertinya lupa menerobos penghalang. Dia tidak berpikir untuk menembus penghalang sekarang. Dia baru saja mengumpulkan kekuatan dan serangannya. Saat penghalang mulai bergetar, 16 jam telah berlalu. Pada saat ini, Kincuan tampaknya telah menyadari bahwa dia mencoba menerobos penghalang. Penghalang itu bergerak, meski sangat kecil, asalkan bergerak, pada dasarnya sukses. Bang-bang. Kincuan meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Ini adalah waktu baginya untuk benar-benar melakukannya sekaligus. Bang-bang. Boom. Penghalang itu hancur dan menghilang. Tubuhnya sepertinya telah membuka dunia lain. Kebenaran dan esensi key menyembur ke dalamnya. Tidak hanya itu, esensi key of heaven and earth juga dengan gila-gilaan melonjak ke dalam tubuhnya melalui 36 ribu pori-porinya. Tubuh tiran yang luar biasa benar-benar kuat. Itu sebenarnya bisa menyerap esensi key dari langit dan bumi seperti ini. Pil peningkatan vitalitas dengan cepat diserap dan diintegrasikan ke dalam kebenaran. Perasaan berat dan ringan muncul. Kesadarannya menjadi lebih jernih dan pikirannya tampak lebih jernih. Kekuatan dan kekuatan mentalnya telah menerima peningkatan yang mengerikan. Kesehatan fisik. Dia menerobos. Ahli agung Dao bela diri. Dia akhirnya menerobos. Dia menerobos. Kincuan sangat bersemangat saat ini. Bahkan ketika dia menerobos ke Marsial Dao Grandmaster di kehidupan sebelumnya, dia tidak bersemangat seperti sekarang. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada ketika dia berada di alam Grandmaster Marsial Dao di kehidupan sebelumnya. Konsep macam apa ini? Grandmaster Marsial Dao lainnya hanya memiliki sekitar 2.000 kati kekuatan, tetapi Kincuan mencapai 20.000 kati yang mengerikan. Untuk dapat beradaptasi dengan kekuatan yang begitu kuat, kekuatan fisik dan pertahanan Kincuan menjadi semakin menakutkan. Kekuatan fisiknya cocok dengan fisiknya. Kalau tidak, kekuatan pukulan yang mengerikan bisa menghancurkan tubuhnya. Dalam hal serangan fisik, Grandmaster Marsial Dao tahap awal dan menengah mungkin tidak akan bisa melukai Kincuan. 20.000 kati kekuatan. Bahkan Kincuan sendiri tidak mengharapkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bersemangat. Dia bisa membunuh Grandmaster Marsial Dao tahap awal dengan satu pukulan. Dia bahkan bisa melukai Grandmaster Marsial Dao tingkat menengah. Dia bahkan bisa menggunakan keterampilan bela diri untuk membunuh mereka secara instan. Kekuatannya menantang surga, kecepatannya sangat cepat, dan ada kemampuan Golden Divine Eyes. Kincuan tidak bisa membantu tetapi merasakan tangannya gatel. Dia tidak takut pada siapapun di bawah rilem Grandmaster Marsial Dao. Sebelum terobosan, kekuatan Kincuan hampir mencapai 2.000 kati, yang setara dengan fisik Grandmaster Marsial Dao biasa. Ini dicapai setelah tubuh tiran yang adil dan kapal konsepsi dan pemerintahan dibuka. Hari sudah lewat tengah hari. Kincuan berjalan keluar, rasanya luar biasa menjadi kuat. Suara mendesing. Langkah penyeberangan dunia. Itu adalah level 10 yang sama dari World Crossing Steps, tetapi perbedaan kekuatan dan efeknya berbeda. Dia bisa menyeberang sekitar 20 meter dalam satu langkah. Kincuan tertegun. Langkah penyeberangan dunia level 10 biasanya bisa melintasi 10 meter dalam satu langkah, tapi sekarang menjadi 20 meter. Jika itu karena tubuh tiran yang benar, itu juga 10 meter sebelum dia menerobos ke Marsial Dao Grandmaster, tapi sekarang menjadi 20 meter. Apa alasannya? Level 13 World Crossing Steps di kehidupan sebelumnya adalah 13 meter. Saat Kincuan terbiasa dengan kecepatannya, dia merenung. Mungkinkah dia perlu mencapai Marsial Dao Grandmaster realm untuk menggandakan efeknya setelah mencapai level 10 dari World Crossing Steps? Dia tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah berpikir lama. Kemampuan World Crossing Steps di kehidupan sebelumnya tidak terpengaruh oleh kekuatan seseorang. Misalnya, level 10 World Crossing Steps paling banyak dapat melintasi 10 meter dalam satu langkah. Sebelumnya, langkah penyeberangan dunia dapat melintasi 10 meter dalam 10 langkah, tetapi hanya setelah dia menerobos ke alam Grandmaster Marsial Dao, itu menjadi dua kali lipat. Kecepatannya lebih cepat, reaksinya lebih cepat, dan teknik gerakan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Sampai batas tertentu, kecepatan tempur seorang seniman bela diri lebih penting daripada kekuatan serangan mereka. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan serangan mereka, tidak ada gunanya jika mereka tidak bisa menyentuh lawan mereka. Hanya kecepatan yang tidak bisa dikalahkan. Kincuan tidak hanya cepat, tetapi kekuatan serangannya juga menakutkan. Tubuh tiran yang adil dan murid ketuhanan emas membuat Kincuan ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dalam kehidupan ini. Menggunakan teknik gerakannya, dia menyimpan beruang emas bumi. Kincuan terbang menuju kedalaman Gunung Nanyun. Dia ingin menjinakkan Tresor Leopard itu, dan dia juga berharap koleksi Tresor Leopard cukup kaya. Memikirkan hal ini, Kincuan menjadi bersemangat. Bukan karena Tresor Beast tidak bisa bertarung. Harta karun adalah binatang iblis mistik di dunia. Semua orang tahu bahwa kemampuan berburu harta karun mereka sangat kuat, tetapi kemampuan tempur mereka juga sangat menakutkan. Tubuh Tresor Beast sekeras berlian, sulit dilukai oleh pedang dan pedang. Selain itu, mahir dalam lima elemen dan bisa menembus gunung dan tanah. Gigi dan cakarnya cukup tajam untuk menghancurkan senjata. Kecepatannya sangat cepat, dan jika berpartisipasi dalam pertempuran, itu pasti akan sangat menakutkan. Saat dia memikirkannya, dia meningkatkan kecepatannya. Kali ini, kecepatannya dua kali lebih cepat dari waktu sebelumnya. Kalau terus begini, dia akan bisa mencapai gunung saat malam tiba besok. Hati Kincuan terasa gatal. Jika dia bisa mendapatkan Tresor Leopard, dia tidak hanya bisa mencari harta karun, dia juga bisa menemukan ibunya dan membantu bibinya di masa depan. Itu benar, sekarang dia telah menjadi Grandmaster Marsial Dao, dia bisa membantu ayahnya memulihkan kultifasinya. Dia tidak tahu apa kultifasi ayahnya sebelumnya. Dia telah bertanya kepada ayahnya sebelumnya, tetapi ayahnya menolak untuk memberitahunya. Kincuan memiliki perasaan bahwa ayahnya pasti telah melampaui rilem Grandmaster Marsial Dao. Bab 40. Kincuan dengan bersemangat pergi ke tempat yang sama seperti terakhir kali. Dia menatapnya dari jauh dan menggunakan mata dewa emasnya untuk melihatnya. Namun, dia tidak melihat aura emas yang samar. Ini membuat jantungnya berdetak kencang. Langit mulai gelap, tapi harta macan tutul tidak kembali. Apakah itu keluar atau menjauh? Kincuan merasa tidak nyaman. Binatang buas biasanya sangat sensitif. Jika itu menemukannya terakhir kali, itu pasti akan pindah. Atau apakah seseorang masuk selama ini? Kemungkinan ini bukan tidak mungkin. Meskipun sangat kecil, jika itu masalahnya, akan lebih baik untuk bertaruh terakhir kali dan kehilangan kesempatan untuk apa-apa. Jika masih belum muncul, dia hanya bisa menghancurkan mansion gunung untuk melihat apakah harta karun itu masih ada. Awalnya, dia sangat bersemangat untuk menerobos ke alam Grandmaster seni bela diri. Namun, jika Tresor Leopard benar-benar meninggalkan tempat ini, kegembiraannya akan berkurang setengahnya. Alangkah baiknya jika bisa ada kebahagiaan ganda hari ini. Kincuan berdoa dalam hati. Langit gelap, Kincuan tidak memiliki harapan bahwa Tresor Leopard tidak akan muncul. Keesokan harinya, Kincuan menunggu di sini selama satu hari lagi. Masih belum ada gerakan. Namun, Kincuan memilih untuk terus menunggu. Untuk Tresor Leopard, ada baiknya menunggu lebih lama lagi. Lima hari berlalu dalam sekejap, dia menatap tempat yang sama setiap hari. Tresor Leopard biasanya pergi mencari harta karun. Terkadang, akan sangat normal untuk keluar selama setengah bulan. Kincuan tidak berani pergi ke rumah gunung untuk melihat apakah ada harta karun. Jika itu terjadi, Tresor Leopard akan tahu bahwa seseorang telah menemukan tempat ini. Pada dasarnya tidak ada harapan untuk menangkap Tresor Leopard. Kincuan berkepala dingin sampai hari ke-9. Cahaya keemasan muncul. Sosok yang akrab. Kincuan sangat bersemangat. Dia dengan jelas melihat bahwa Tresor Leopard telah kembali. Tidak hanya itu, dia sepertinya sedang menahan sesuatu di mulutnya. Itu tidak segera memasuki rumah gunung. Tampaknya melihat sekeliling dengan waspada. Itu sangat berhati-hati dan dengan hati-hati mencari di sekitarnya, tidak melepaskan penghalang batu apapun. Kincuan sudah mengeluarkan chaos furnace. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia sangat bersemangat dan gugup. Dia melihat Tresor Leopard berjalan ke arahnya. Si kecil itu seperti King Kong kecil. Itu emas seperti sebuah karya seni. Itu indah dan kuat. Matanya yang seperti permata seperti batu permata. Itu berjalan diam-diam. Lebih dekat, bahkan lebih dekat. Kincuan menenangkan dirinya. Dia tidak mampu untuk membuat kesalahan. Jika dia melakukannya, tidak akan ada kesempatan kedua. Telapak tangannya berkeringat cukup banyak. Sua. Begitu Tresor Leopard muncul, Kincuan mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Dia bergegas dan langsung meraih chaos furnace. Gerakannya secepat kilat dan diam. Peng-peng. Primal chaos mengeluarkan suara tabrakan yang keras dan bergetar tanpa henti. Kincuan buru-buru menuangkan Awe Inspiring Riteus Nest ke dalamnya. Sangat kuat. Jika sebelum dia menerobos, dia tidak akan mampu menekan perjuangan ini. Saat ini, Kincuan tidak berani gegabuh. Dia dengan panik menuangkan kibenar yang luar biasa ke dalam chaos furnace dan dengan cepat mencapi pikiran Tresor Leopard. Jejak ini sangat rumit dan membutuhkan kibenar dalam jumlah besar. Kincuan tidak peduli lagi. Dia harus mencobanya bahkan jika itu berarti mempertaruhkannya. Dia merasa tingkat keberhasilan menjinakkan Tresor Leopard ini kurang dari 50 persen. Tresor Leopard terus berjuang. Kincuan dengan panik menuangkan kebenaran luar biasa ke dalam furnace of chaos dan mulai mencapnya sedikit demi sedikit. Sampai saat terakhir, Kincuan tidak mau berhenti. Tidak ada masalah dengan chaos furnace saat ini. Seiring waktu berlalu, bahkan jika Kincuan memiliki kibenar luar biasa yang menakutkan di tubuhnya, akan sulit baginya untuk menyelesaikan branding. Ini menunjukkan betapa sulitnya menjinakkan Tresor Leopard ini. Secara bertahap, lebih dari separuh branding selesai. Kincuan merasa bahwa kibenar yang luar biasa di tubuhnya telah mencapai akhir. Jika ini terus berlanjut, kibenar yang luar biasa akan habis, dan branding tidak akan selesai. Pada saat itu, semua usahanya akan sia-sia. Pikiran Kincuan bergerak sangat cepat. Dia sedang memikirkan segala macam cara untuk dengan cepat mengisi kembali kibenar yang luar biasa di tubuhnya. Eliksir bisa pulih, tapi butuh waktu. Itu tidak dapat dipulihkan sepenuhnya sekaligus. Serap ramuan penguat jiwa. Saya baru saja menggunakan eliksir penguat jiwa. Bisakah saya menggunakannya sekarang? Kincuan dengan cepat mengeluarkan satu dan mengaktifkannya. Dia langsung sangat gembira. Dia telah menggunakan satu untuk menerobos ke alam marsial Dao Grandmaster. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menerobos, tapi dia bisa menggunakannya lagi sekarang. Bahkan surga membantuku. Jika aku tidak bisa menjinakkannya, aku akan menurunkan Chaos Furnace. Kincuan mulai menyerap eliksir penguatan jiwa dengan gila-gilaan. Saat Essensky memasuki tubuhnya, itu mulai dengan cepat mengukir branding. Perlawanan Tracer Leopard jauh lebih lemah sekarang, dan prosesnya jauh lebih cepat. 24 jam. Ding. Seluruh tubuh Kincuan lemas dan dia duduk di tanah. Dia tidak pernah merasa lelah seperti hari ini. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan runtuh. Namun, kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Dia berhasil. Kincuan berhasil. Dia berhasil menjinakkan Tracer Leopard. Ada catatan di buku sejarah bahwa ada orang yang telah menjinakkan Tracer Beast. Namun, orang-orang itu semuanya maha kuasa. Dia hanyalah sosok kecil yang baru saja mencapai alam Grandmaster Marsial Dao. Suara mendesing. Tracer Leopard melompat keluar dari Chaos Furnace dan menerkam Kincuan. Bang! Kincuan tidak memiliki kekuatan yang tersisa sekarang. Dia langsung diterkam. Harta macan tutul hanya sekitar dua kaki panjangnya, tapi sangat kuat. Kincuan dengan senang hati memeluk benda kecil berwarna emas itu. Rasa pencapaian itu tak terlukiskan. Tubuhnya seperti berlian, tapi sangat fleksibel. Itu tidak terlihat seperti sebongkah besi. Tubuh kecil keemasan itu kuat dan memiliki sepasang mata seperti permata. Semakin dia melihatnya, semakin indah kelihatannya. Setelah berhasil menjinakkannya, mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Kincuan membiarkan Tresor Leopard membawanya ke sarangnya. Di dalam rumah gunung, harta macan tutul menembus dinding batu. Tempat ini relatif lemah, dan cakarnya yang tajam memotong dinding batu seolah-olah itu adalah tahu. Kincuan merasakan hawa dingin di punggungnya. Kekuatan destruktif Tresor Leopard ini sangat menakutkan. Tebalnya sekitar tiga meter. Setelah itu, ada jalan yang menuju ke sarang Tresor Leopard. Ini adalah tempat tinggal gua. Itu tidak terlalu besar dan seukuran rumah. Saat ini, ada tumpukan barang di sudut kediaman gua. Beberapa dari mereka bahkan bersinar. Kincuan memiliki mata ilahi emas. Dia melihat sekeliling dan kecewa. Dia berpikir bahwa karena ini adalah rumah leluhur harta macan tutul, seharusnya ada banyak hal baik. Namun, setelah melihat-lihat, tidak ada harta yang bagus. Hal-hal ini mirip dengan mutiara malam. Mereka bisa dijual dengan banyak perak. Oh, ini. Kincuan mengambil kartu kristal yang ditutupi Rune. Rune di atasnya memberikan perasaan yang sangat kuno. Saat dia memegangnya di tangannya, ada aura yang berat. Mata Dewa Emas. Teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Mata Kincuan berbinar. Itu sebenarnya adalah jenis teknik kultifasi. Apalagi disimpan dalam kartu kristal. Teknik kultifasi yang bisa disimpan dalam kartu kristal jelas bukan teknik kultifasi biasa. Kartu kristal ini sederhana dan tanpa hiasan, memiliki aura dan tekanan kuno yang kuat. Oh. Kincuan segera mengaktifkan kebenaran luar biasa miliknya. Kemudian, nyanyian kuno dan samar perlahan mengalir ke dalam pikirannya. Seolah-olah itu tercetak di otaknya. Sembilan naga menginjak-injak langit, memandang matahari dan bulan, mampu memotong galaksi. Setelah membacanya, Kincuan tidak sebahagia sebelumnya. Ini karena teknik kekuatan ilahi sembilan naga hanya memiliki tiga level pertama. Ini membuat Kincuan bertanya-tanya apakah dia harus terus mengolahnya. Teknik kekuatan ilahi sembilan naga memiliki manfaat besar untuk kultivasi tubuh. Itu adalah salah satu teknik kultivasi terbaik. Sayangnya, dia hanya bisa mengolah tiga level pertama. Satu lagi teknik kultivasi bukanlah kerugian. Tingkat ketiga dari teknik kekuatan ilahi sembilan naga sudah jauh lebih baik daripada sembilan jalan pengobatan. Setelah memikirkan semua ini, Kincuan merasa lega. Dengan tiga tahap pertama, dia juga bisa mengolah kekuatan tiga naga. Tiga naga sudah sangat menakutkan, dan kekuatannya kuat. Di masa depan, dia pasti akan menemukan teknik kultivasi yang bagus. Dia memiliki mata dewa emas dan harta macan tutul. Seseorang harus puas. Apa yang dia miliki sekarang tidak dapat diperoleh oleh orang lain dalam puluhan masa hidup. Melihat Tresor Leopard, Kincuan dengan senang hati mengumpulkan beberapa barang di sini. Ketika dia kembali, Kincuan merasa puas. Setelah ditekan terlalu lama, dia akhirnya mendapat terobosan. Dia tidak lagi perlu khawatir dibunuh oleh mereka yang tidak memenuhi standar. Dalam perjalanan pulang, Kincuan berangsur-angsur menjadi tenang. Itu hanya terobosan untuk Grandmaster Seni Bela Diri. Apakah itu sedikit terlalu menarik? Itu terutama karena tubuh tiran yang luar biasa. Meskipun Kincuan hanya berhasil menembus Grandmaster Seni Bela Diri, kekuatannya sangat menakutkan. Selain itu, dia telah memperoleh Tresor Leopard dan teknik kekuatan ilahi Sembilan Naga. Setelah kembali ke rumah tiga hari kemudian, keluarga Kin merasa bahwa Kincuan telah berubah. Namun, mereka tidak tahu apa yang telah berubah. Pesonanya telah berubah, temperamennya menjadi lebih alami, dan dia tampak semakin dewasa. Tahun baru akan segera tiba, dan Kincuan akan segera berusia 16 tahun. Satu hal yang Kincuan tidak sabar untuk dilakukan sekarang adalah memulihkan kultifasi ayahnya. Pak Aman, saya ingin pulang. Saya punya terobosan, kata Kincuan kepada Kincan. Hem, Anda punya terobosan. Kincan tertegun. Kemudian, matanya berbinar saat dia melihat Kincuan. Dia belum denap 16 tahun, dan dia sudah menjadi Grandmaster Seni Beladiri. Konsep macam apa itu? Hem, aku akan menjemput kakek dan yang lainnya. Kincuan tersenyum. Baiklah, kami akan pergi denganmu. Kincan juga berkata dengan penuh semangat. Kali ini, sebagian besar keluarga Kin ingin kembali. Secara alami, Kincuan tidak keberatan. Setelah berkemas, semua orang menantikannya. Kincuan ingin memulihkan kultifasi Kin Feng. Semua orang ingin tahu tentang level apa yang telah dicapai Kin Feng di masa lalu. Sekali pandang dan orang bisa tahu bahwa ibu Kincuan bukanlah wanita biasa. Seberapa terkenal keluarganya? Siapa yang memaksa mereka berpisah begitu lama? Mungkinkah itu sama dengan Kin King? Apakah karena keluarga ibu Kincuan tidak mengizinkan Kin Feng masuk ke rumah? Atau ada sesuatu yang lain? Siapa yang melumpuhkan kultifasi ayahnya? Kin Cuan memiliki banyak pemikiran di benaknya. Semuanya akan terpecahkan. Semuanya akan dibayar kembali. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa terima kasih. tidak bisa dimaafkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.